Totalnya tersisa enam orang. Semua orang sangat antusias. Meskipun tidak semua orang hadir, hasilnya sudah jelas akan segera terungkap. Dongfang Xuan Xiao, yang duduk di tengah, juga membuka matanya dan menyaksikan dengan tenang saat Long Chen dan yang lainnya memasuki halaman. Pada saat ini, mata semua orang menyapu lengan mereka. Tiga, 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 ketiganya. Bahkan para tetua tertinggi sedikit terkejut ketika mereka melihat tim Jin Seng En yang beranggotakan empat orang. Di tangan Jin Seng, En dan Chu Yun Si tergantung tiga gelang kristal giok. Dua pemuda klan Jin lainnya juga memiliki tiga gelang kristal giok. Jumlah total gelang kristal giok dari kedua tim mencapai 12. Dengan kata lain, pada dasarnya semua orang yang memasuki jalur kitian telah dijarah oleh mereka. 12. Jin Luan dan Chu Tian Xiong sedikit tercengang. Menurut perkiraan mereka, mereka seharusnya memperoleh lebih banyak. Mungkinkah, ketika mereka melihat Long Chen dan Yin Mengyao, mata mereka langsung melebar dan dipenuhi dengan keterkejutan. 3. Tiga, keduanya masing-masing memiliki tiga gelang. Bersama dengan 14 gelang lainnya, totalnya ada 20 gelang. Semuanya ada di sini, yang berarti. Semua orang menatap tim Yin Mengyao dan Long Chen dengan heran. Tak perlu dikatakan, kekuatan Yin Mengyao setidaknya bisa masuk dalam lima besar. Sebelumnya, semua orang mengira bahwa dengan Long Chen yang menyeretnya ke bawah, dia tidak akan bisa melangkah jauh. Namun sekarang setelah situasi seperti itu terjadi, Long Chen lah yang telah membalikkan keadaan. Long Chen juga memiliki tiga gelang, yang berarti dua pemuda yang tersisa dari suku Perak juga memiliki nol poin. Artinya, keempat tim yang lolos ke babak selanjutnya sudah sangat jelas. Wajah gubatian juga dipenuhi dengan keterkejutan. Gugu dan Liu Gui dari suku Ungu hanya berhasil mempertahankan gelang mereka, tetapi mereka juga lolos ke babak kedua. Ketika mereka kembali dari Gugu, dia sudah memberitahu mereka bahwa Long Chen telah menyelamatkan hidup mereka. Oleh karena itu, dia adalah orang yang paling tidak terkejut bahwa Long Chen telah mencapai hasil seperti itu. Ketika mereka melihat tiga gelang berkilauan di lengan Long Chen, Liu Yuan dan Liu Lan tercengang. Mereka saling memandang dan melihat ketidakpercayaan di mata masing-masing. Tiga, tiga. Setidaknya itu berarti mereka telah mengalahkan dua tim. Hasil tersebut dianggap sebagai hasil terbaik dalam penilaian kitian empat kali ini. Anak ini, Long Chen, sungguh hebat. Liu Yuan akhirnya bereaksi. Ia membelai jenggotnya yang panjang dan memuji sambil tersenyum. Ekspresinya dipenuhi dengan kebanggaan. Mungkin karena Yin mengyao terlalu kuat. Liu Lan masih merasa sulit untuk menerimanya. Lagi pula, lawan-lawan Long Chen semuanya adalah para jenius yang tidak normal. Long Chen baru saja menerobos kerana inti bumi, jadi bagaimana dia bisa mencapai hasil yang begitu baik sendirian. Pertempuran di Gua Hidup dan Mati adalah panggung sesungguhnya baginya untuk menunjukkan kekuatannya. Aku harap dia bisa tampil dengan baik. Liu Lan diam-diam menyemangati Long Chen di dalam hatinya. Pertempuran di Gua Hidup dan Mati adalah panggung sesungguhnya baginya untuk menunjukkan kekuatannya. Aku harap dia bisa tampil dengan baik. Liu Lan diam-diam menyemangati Long Chen di dalam hatinya. Pada saat ini, tatapan Dong Fang Suansiao menyapu ke 20 peserta dan berkata, hasil pertempuran di jalur Kitian telah diputuskan. Sudah jelas empat tim mana yang akan maju, jadi saya tidak akan banyak bicara. Sekarang, saya akan mengumumkan grup untuk babak kedua. Dong Fang Suansiao bertindak cepat dan tegas. Sementara semua orang masih terkejut dengan penampilan Long Chen, dia sudah mulai mengumumkan grup untuk babak berikutnya. Long Chen dan delapan orang lainnya yang dapat maju segera memperhatikan dengan saksama. Tim asli yang terdiri dari dua orang akan dibagi menjadi beberapa grup. Grup pertama akan terdiri dari Jin Sengen, Liu Kiong, Liu Gui, dan Yin Mengyao. Sisanya akan berada di kelompok kedua. Yin Mengyao berada di kelompok pertama, yang berarti Long Chen akan berada di kelompok kedua. Lawannya adalah pemuda dari klan Jin, Kota Gu dari klan Ungu, dan tentu saja, Chu Yun Xi dari klan hijau. Setelah kelompok ditentukan, Chu Yun Xi dan Long Chen saling memandang. Merasakan tatapan Chu Yun Xi yang gembira dan muram, Long Chen hanya tersenyum tipis. Inilah hasil yang dinantikannya. Chu Yun Xi pernah memberinya satu jari, dan dia masih mengingatnya di dalam hatinya. Semoga beruntung. Salah satu dari kita harus memasuki klan dalam. Yin Mengyao memiringkan kepalanya. Senyum percaya diri muncul di wajah cantiknya. Itu sebuah janji, kata Long Chen tegas. Pada saat ini, Dong Fang Suan Xiao melanjutkan, Sekarang setelah kelompok-kelompok telah ditentukan, kalian dapat beristirahat sejenak. Saat siang tiba, pertempuran di Gua Hidup dan Mati akan resmi dimulai. Ya, semua orang segera mematuhi perintah Dong Fang Suan Xiao. Bahkan Tetua Agung pun harus patuh. Tunggu. Tetua Agung klan Yin tiba-tiba menyelah. Dia menatap Yin Mengyao dan bertanya, Yao, R, di mana Li Feng dan Wang Tong? Long Chen tahu bahwa mereka akan memperhatikan masalah ini. Dialah yang membunuh mereka, jadi dia secara alami mengakuinya. Namun, sebelum dia bisa berbicara, Yin Mengyao berbicara terlebih dahulu. Dia berkata dengan lemah, Aku yang membunuh mereka. Nada suaranya yang tenang membuat seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Adapun Tetua Tertinggi klan Yin, ekspresinya menegang dan berubah agak suram. Generasi baru klan Yin dulunya adalah eksistensi paling gemilang di antara sembilan klan luar. Namun sekarang, hanya Yin Mengyao yang tersisa. Tetua Agung klan Yin mengetahui tentang kebencian antara Yin Mengyao, Li Feng, dan Wang Tong. Dia melarang mereka bertarung, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka masih akan bertarung sampai mati di jalur kitian. Lupakan saja, lupakan saja. Tetua Agung klan Yin menghela nafas. Ekspresinya yang muram membuat usianya bertambah. Melihat bahwa dia tidak melanjutkan masalah itu lebih jauh, Long Chen menghela nafas lega. Jika dia mengatakan bahwa dialah yang membunuh Li Feng, wanita tua ini pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Untungnya, Yin Mengyao mengambil risiko dan mengakuinya demi Long Chen. Ini hanya selingan kecil. Tak lama kemudian, semua orang pergi sesuai pengaturan Dong Fang Suan Xiao. Sebelum pergi, dia melemparkan pandangan provokatif ke arah Long Chen dan membuat gerakan hendak memotong lehernya. Dasar bodoh. Long Chen mengumpat dalam hati. Pada saat ini, para tetua agung dari sembilan klan luar hendak pergi bersama anggota klan mereka. Dong Fang Suan Xiao pergi lebih dulu. Long Chen melihat ke belakang dan berkata kepada Yin Mengyao, Saudari Mengyao, apakah Tuan Suan Xiao ini sangat kuat? Tampaknya bahkan tetua agung pun takut padanya. Ekspresi kekaguman muncul di wajah Yin Mengyao saat dia berkata, klan naga biru timur, di bawah kepala klan, ada empat prajurit hebat, Feng, Yu, Yun, dan Xiao. Tuan Suan Xiao adalah yang terkuat, dan dia dikenal sebagai prajurit terkuat di bawah sungai surgawi. Apakah menurutmu dia kuat? Di bawah sungai surgawi, Long Chen tiba-tiba menyadari sesuatu. Mungkinkah ini adalah wilayah sungai surgawi yang legendaris yang berada di atas wilayah inti ilahi? Sungai surgawi adalah salah satu dari delapan belas sungai bintang di langit. Seorang prajurit sungai surgawi yang dapat menggunakan energi dewa bintang adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Karena Suan Xiao dikenal sebagai prajurit terkuat di bawah sungai surgawi, ia pastilah eksistensi yang tidak normal. Long Chen, aku pergi dulu. Sampai jumpa siang nanti. Setelah Yin Mengyao selesai berbicara, dia pergi bersama tetua agung klan Yin. Dia mungkin perlu menjelaskan masalah Li Feng dan Wang Tong. Selain itu, dia telah diracuni oleh ular itu, jadi dia perlu memulihkan diri selama empat jam ke depan sebelum pertempuran berikutnya. Adapun klan hijau, anggota keluarga Cu pergi lebih dulu, meninggalkan Liu Yuan dan Liu Lan yang berdiri di sana dengan linglung. Pada saat ini, Gu Batian datang dengan senyum lebar di wajahnya. Dia menyapa Liu Yuan, lalu menepuk bahu Long Chen dan berkata, Anak muda, lumayan, bahkan aku, Gu Tua, mengagumimu. Liu Yuan dan Liu Lan bingung dengan kata-katanya. Pak Tua Gu, apa yang sedang kamu bicarakan? Tanya Liu Yuan penasaran. Pemuda ini menyelamatkan nyawa Gu Gu dan Liu Gui dari serangan segerombolan kalajengking neter beracun. Dia sungguh hebat. Ekspresi bersyukur terlihat di mata Gu Batian. Gu Gu adalah cucunya, dan dia hampir kehilangan nyawanya kali ini. Kalajengking neter beracun adalah binatang beracun peringkat mistik tingkat 4, namun Long Chen mampu menyelamatkan dua orang dari pengepungan sekelompok kalajengking neter beracun. Apakah itu berarti kekuatannya setidaknya setingkat dengan Gu Gu? Senior Gu, Anda pernah berkata sebelumnya bahwa sudah menjadi kewajiban saya untuk saling menjaga. Bukan masalah besar, jika aku dalam bahaya, mereka juga akan membantuku. Long Chen berkata dari lubuk hatinya. Memang, karakter Gu Gu dan Liu Gui mirip dengan Gu Batian. Mereka berdua baik hati dan bukan orang jahat. Setelah pertempuran di jalan berliku surga, Long Chen dan yang lainnya butuh waktu untuk bersiap. Gu Batian tidak mengganggu mereka dan membawa mereka ke kamar masing-masing. Puncak sarang setan hidup dan mati terasa dingin dan suram. Baru setelah memasuki rumah kokoh yang dibangun oleh keluarga Ling Wu, mereka merasa sedikit lebih hangat. Mari kita lihat apa yang dimiliki kedua orang itu. Begitu pintu tertutup, Long Chen menunjukkan warna aslinya dan mengeluarkan tas kosmos milik Li Feng dan Wang Tong. Ini adalah pertama kalinya dia membunuh seseorang dan mencuri harta mereka, jadi dia sedikit bersemangat. Begitu banyak batu Giyok Dewa. Melihat begitu banyak kekayaan, Long Chen merasa gembira. Setelah membersihkan selama setengah hari dan akhirnya memperoleh data, wajah Long Chen penuh dengan senyuman. Hampir 400 ribu Giyok Dewa totalnya, kedua orang ini benar-benar kaya. Ini adalah pertama kalinya Long Chen membunuh seseorang dan mencuri harta karun mereka. Setelah merasakan manisnya, ia membayangkan betapa kayanya ia di masa depan. Berapa banyak ramuan jiwa yang bisa kubeli dengan Giyok Suci ini? Ling Ki memiringkan kepalanya dan menyanggah dagunya di lengannya. Matanya yang besar berkedip saat dia merenung. Mari kita lihat apakah ada hal lainnya. Selain Giyok Dewa, ada juga banyak barang lain-lain. Di tas kosmos Wang Tong, bahkan ada beberapa pakaian dalam dan barang-barang erotis lainnya. Namun, dengan adanya Dewi Agung Ling Ki di sini, seorang pria seperti Long Chen tidak berani meliriknya. Keterampilan bertarung kelas mistik utama, keterampilan bertarung kelas mistik menengah, sekumpulan ramuan roh, dan senjata kelas mistik menengah. Di antara barang-barang lainnya, ada banyak sekali ramuan roh kelas mistik primer dan beberapa kelas mistik menengah. Yang paling berharga dari semuanya adalah tombak kelas mistik menengah. Tombak ini seluruhnya berwarna hitam dan berkilau. Ujung bilahnya sangat tajam, dan memancarkan aura dingin. Long Chen membalik tombak itu dan menemukan bahwa ada naga suci terukir di tombak itu. Naga suci itu menghembuskan awan dan kabut di tombak itu, terlihat sangat menakutkan. Ini tidak mungkin tombak naga biru, kan? Seru Ling Ki. Teruslah melamun. Long Chen membalik tombak itu beberapa kali dan berkata, mungkin itu replika, tapi tombak ini memang senjata yang bagus. Itu jenis yang aku suka. Mo Xiaolang itu sudah mendapatkan pedang iblis sirius. Kenapa kau tidak bertarung untuk mendapatkan tombak naga biru? Ling Ki tiba-tiba berkata, 172. Tombak naga biru. Long Chen memang menantikannya. Namun, dirinya saat ini masih jauh dari memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan senjata dewa legendaris ini. Meskipun tombak di tangannya adalah barang bagus dan Long Chen sangat menyukainya, namun saat ini tombak itu tidak berguna bagi Long Chen, jadi dia hanya bisa menyimpannya. Setelah tinggal di sini beberapa saat dan memulihkan diri, hari sudah hampir tengah hari. Ketika waktunya hampir tiba, Long Chen mengikuti yang lain ke halaman besar tempat dia pertama kali muncul. Cuacanya mendung dan suram sekali. Meski saat itu tengah hari, langitnya gersang dan suram. Ayo pergi ke Gua Iblis Hidup dan Mati. Di bawah pimpinan Dong Fang Suan Xiao, kelompok orang luar menuju Gua Hidup dan Mati. Long Chen kini telah berbaur dengan Gu Batian dan yang lainnya dan kurang lebih telah menjadi anggota suku ungu. Liu Yuan adalah seorang diaken suku biru, tetapi dia telah ditinggalkan oleh Cu Tian Xiong. Hal ini membuat lelaki tua ini sangat tertekan. Semuanya tergantung pada hasil akhir Long Chen. Jika Long Chen mengalami tragedi, maka dia juga akan mengalami tragedi. Liu Lan juga menyadari hal ini. Alasan utama mengapa dia berselisih dengan keluarga Cu Tian Xiong adalah karena dia. Dia dipenuhi dengan rasa bersalah. Namun, ketika dia melihat Long Chen, dia dapat melihat bahwa dia tampaknya tidak gugup sama sekali. Seberapa kuat dia, Liu Lan merasakan sakit kepala datang. Dengan begitu banyak orang yang bergegas pergi, Long Chen dapat melihat yang lain dengan sekali pandang. Pada saat ini, Cu Yun Xi, Jin Sengen, dan yang lainnya telah berkumpul bersama dan saling berbisik. Yin Mengyao telah datang ke sisi Long Chen. Selain klan hijau, klan umu, klan emas, dan klan perak, tetua agung dari klan lainnya hadir murni di sini untuk menonton pertunjukan. Merasakan beberapa tatapan berapi-api di wajahnya, Long Chen bahkan tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa itu pasti Cu Yun Xi dan Jin Sengen. Kedua orang ini telah ditipu oleh Long Chen di jalan berliku surga. Pertarungan di gua hidup dan mati ini dapat dianggap sebagai kesimpulan akhir. Saudara Cu, apakah kamu percaya diri? Tanya Jin Sengen. Saat dia masih di puncak alam inti fana, aku pernah melawannya sekali, dan dia sama sekali tidak bisa melawan. Sekarang setelah dia berhasil menembus alam inti bumi, dia menjadi jauh lebih kuat, tetapi dengan kemampuan bertarung mistik tinggi milikku, dia pasti akan mati. Cu Yun Xi berkata dengan percaya diri. Jin Sengen menganggup dan berkata, total ada dua pertempuran. Kamu masih memiliki lawan yang kuat, Gu Cheng. Namun, Gu Cheng pernah diracuni sebelumnya, jadi selama kamu bertarung seperti biasa, kamu bisa mengalahkannya. Cu Yun Xi menganggup dan berkata, saudara Jin, kamu hanya punya satu lawan yang tangguh, Yin Mengyao. Sepertinya kamu pasti bisa masuk ke dalam-klan dalam. Jin Sengen menganggup dan berkata dengan percaya diri, meskipun Yin Mengyao tidak buruk dan telah mempelajari keterampilan pertempuran tingkat tinggi, segel terbalik samudera, dia bukanlah lawanku. Jika dia ingin melawanku, dia harus mempelajari keterampilan pertempuran tingkat mendalam tingkat tinggi juga. Kakak Cu, berusahalah sebaik mungkin. Pada akhirnya, kita berdua akan menjadi murid Tuan Suan Xiao. Tuan Suan Xiao jelas merupakan yang terkuat di alam sungai surgawi. Mata Cu Yun Xi dipenuhi dengan rasa hormat. Tak lama kemudian, Long Chen dan yang lainnya tiba di sebuah lembah di puncak gunung. Setelah tiba di sana, energi Yin menjadi jauh lebih padat, dan tanah di sekitarnya menjadi jauh lebih tandus. Tidak peduli seberapa kuat tanamannya, mereka tidak dapat tumbuh di sana. Lembah ini sangat besar. Gu Cheng mengangkat kepalanya dan mengerutkan kening dalam-dalam. Ada bau anjir di udara. Gua iblis hidup dan mati berada di dinding gunung di kedua sisi lembah. Ini adalah medan perang alami. Anda tidak hanya bisa bertarung, Anda juga bisa menonton. Gu Batian menjelaskan. Segera, Long Chen melihat gua-gua dengan berbagai ukuran. Ada berbagai macam binatang beracun di gua kehidupan dan kematian ini. Kala jengking berbisa netherworld dan roh ular Yin yang kau temui sebelumnya juga dapat ditemukan di sini. Namun, saya tidak berpikir Tuan Suan Xiao akan memilih lingkungan yang terlalu sulit. Tidak lama kemudian, Dong Fang Suan Xiao, yang berada di garis depan, berhenti dan berbalik. Kita lakukan di sini. Pertama, aku akan mengatur pertempuran pertama, Jin Sengen melawan Liu Gui. Medan perang, gua hidup dan mati, Rawa. Mendengar lawannya adalah Jin Sengen, ekspresi Liu Gui berubah. Jangan khawatir. Kalau kau tidak bisa mengalahkannya, aku ii saja kekalahanmu. Aku akan mengawasi dari sini. Apa kau pikir dia akan menyerangmu? Gu Batian menepuk bahu Liu Gui dan tertawa. Lagi pula, Rawa itu tidak terlalu keras. Kau akan baik-baik saja asal kau berhati-hati dengan buaya berbisa di bawah Rawa. Gu Batian menjelaskan kepada Liu Gui sambil mengikuti Suan Xiao ke gua hidup dan mati pertama. Ini adalah sebuah gua besar dengan panjang dan lebar sekitar 10 meter. Setelah berjalan kurang dari 20 meter, sebuah ruang setengah bola besar muncul di depan mereka. Ketika mereka berjalan ke depan, Long Chen menemukan bahwa dasar ruang setengah bola ini adalah Rawa berlumpur. Rawa itu dipenuhi bau busuk, dan gelembung-gelembung berbagai ukuran bermunculan dari permukaan Rawa. Untuk bertarung di Rawa ini, Anda harus menggunakan kisajati untuk mengendalikan tubuh Anda agar tidak tenggelam. Pertarungan semacam ini memang sulit. Jika Anda lengah barang sejenak, Anda mungkin akan tenggelam ke dasar Rawa. Mungkin ada beberapa binatang berbisa di bawah Rawa itu. Long Chen berpikir dalam hati sambil memandang tepi Rawa. Di tepi Rawa, semua orang berbaris dalam satu baris. Pada saat ini, Dong Fang Xuan Xiao, yang berdiri di depan, segera berkata, pertempuran pertama kelompok pertama dimulai sekarang. Menurut aturan pertempuran, hanya ada dua cara untuk menentukan pemenang. Pertama, mengakui kekalahan. Kedua, benar-benar kehilangan kemampuan untuk bertarung dan jatuh pingsan. Suara Dong Fang Xuan Xiao penuh dengan tekat, sulit bagi yang lain untuk menolaknya. Jin Sengen, Liu Gui, turunlah. Atas perintahnya, Jin Sengen tertawa, dan dengan ketukan ringan kakinya, dia terbang kerawa. Dia menggunakan ujung kakinya untuk menginjak lumpur dengan ringan, dan posturnya sangat riang, memenangkan sorak-sorai semua orang. Membosankan. Long Chen mengumpat dalam hatinya. Pada saat ini, Jin Sengen menatap para naga dan menangkupkan kedua tangannya. Saudara Liu, ku mohon. Meskipun dia meminta Liu Gui untuk bertarung, dia sebenarnya memprovokasi Long Chen. Liu Gui bukanlah seorang pengecut. Pemilihan klan dalam ini sangat penting. Siapa yang tidak ingin mencoba. Oleh karena itu, tanpa berkata apa-apa, dia juga masuk kerawa dan menatap Jin Sengen dengan dingin. Mari kita mulai. Meskipun lawannya adalah jenius nomor satu yang legendaris dari klan luar, Liu Gui tidak takut. Lagi pula, dia juga seorang jenius, dan kultivasinya berada di ranah inti bumi, yang mirip dengan Jin Sengen. Tubuh pertempuran emas. Melihat cahaya kemasan samar mengambang di tubuh Jin Sengen, ekspresi Long Chen berubah. Keduanya adalah teknik penempaan tubuh mistik tingkat tinggi. Aku ingin tahu mana yang lebih kuat, tubuh pertempuran api petir atau tubuh pertempuran emas. Pertarungan antara Jin Sengen dan Liu Gui segera dimulai. Kekuatan tempur Liu Gui cukup bagus, dan dia layak menyandang gelar jenius. Namun, Jin Sengen lebih kuat. Dengan tubuh pertempuran emas, dia hampir tidak menggunakan keterampilan tempur apapun, dan dia telah mengalahkan Liu Gui hingga terkapar. Ketika Liu Gui merangkak keluar dari rawa, tangan Jin Sengen sudah berada di lehernya. Jika dia bergerak sedikit saja, lehernya mungkin akan terkoyak oleh Jin Sengen. Saya mengaku kalah. Menyadari bahwa tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia bukanlah lawan Jin Sengen, Liu Gui hanya bisa berkata dengan putus asa. Kamu pintar. Jin Sengen tersenyum dan menatap ke arah Long Chen dengan bangga. Kemudian, dia kembali ke tim klan Jin. Tubuh pertempuran emas, sangat kuat, aku. Melihat situasi ini, Jin mengyau sedikit khawatir. Dia tahu tombak mistik tingkat tinggi, dan Jin Sengen juga memilikinya. Namun, dia tidak tahu teknik penempaan tubuh mistik tingkat tinggi yang dimiliki Jin Sengen. Dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk menang. Long Chen juga melihat bahwa tubuh pertempuran emas Jin Sengen memang kuat. Bahkan dia tidak terpikir untuk memakan tubuh pertempuran emas Jin Sengen demi keselamatan. Ronde pertama, Jin Sengen menang. Ronde berikutnya, Jin mengyau, Liu Keong. Liu Keong ini adalah orang yang ditampar Long Chen karena meremehkannya. Saat ini, masih ada bekas telapak tangan di wajahnya. Ketika dia berdiri, orang banyak tidak bisa menahan tawa. Apa yang kau tertawakan? Tetua tertinggi klan Jin, Jin Luan, berkata dengan marah. Kali ini, dialah yang paling mengesankan. Ketiga jenius klan Jin semuanya telah memasuki gua hidup dan mati. Dengan bantuan Jin Sengen, masalah klan Jin yang memasuki klan dalam dapat dianggap stabil. Tak lama kemudian, Yin mengyau dan Liu Keong mulai bertarung. Pertarungan ini sama seperti sebelumnya. Tidak ada ketegangan. Pada akhirnya, Yin mengyau menggunakan segel lautan terbalik dan dengan mudah mengalahkan lawannya. Selanjutnya, antara kamu dan Jin Sengen, akan ada kuota untuk memasuki klan dalam. Long Chen tersenyum. Saya bukan lawan Jin Sengen. Long Chen, kurasa aku harus mengandalkanmu untuk menghadapi Xiaolang, kata Yin mengyau tiba-tiba. Long Chen terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apapun lagi. Saat ini, babak pertama grup pertama telah berakhir. Liu Keong dan Liu Gui tereliminasi, hanya menyisakan Jin Sengen dan Yin mengyau. Dan sekarang, babak pertama grup kedua dimulai. Terserah Dong Fang Xuan Xiao untuk memutuskan siapa lawannya, jadi Long Chen tidak tahu dengan siapa ia akan bertarung. Sebenarnya, meskipun lawannya bukan Cu Yun Xi, asal dia dan Cu Yun Xi sama-sama menang, mereka akan tetap bertarung bersama. Babak pertama Babak pertama grup kedua adalah Jiang Liu, Kota Gu. Tubuh Long Chen bergetar hebat. Ini berarti dia akan melawan Cu Yun Xi di ronde pertama. Pada saat ini, tatapan Cu Yun Xi bertemu dengannya. Tatapan lawannya masih dipenuhi kegilaan dan kekejaman. Long Chen, sudah waktunya bagimu untuk mati. Kata-kata itu terucap dari mulut Cu Yun Xi. Selama serangannya cukup cepat, dia yakin bisa membunuh Long Chen sebelum Long Chen mengakui kekalahannya. Lagipula, Dong Fang Xuan Xiao tidak mengatakan bahwa dia tidak bisa membunuh lawannya dalam pertempuran hidup dan mati. Long Chen mengabaikannya. Ketika dia berbalik, dia melihat Liulan menatapnya dengan linglung. Matanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Hei, kalau aku menang, kenapa kau tidak membiarkanku menyentuh kelinci putihmu? Sambil mendekatkan kepalanya ke Liulan, Long Chen berkata dengan nada mesum. 173. Selama seleksi klan dalam, lima orang yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam seleksi klan dalam semuanya sedikit lebih kuat daripada prajurit inti bumi lainnya. Yin Meng Yao, Chu Yun Xi, Gu Cheng, dan Jin Seng, dan semuanya seperti ini. Ini juga menjadi alasan mengapa Yin Meng Yao dan Jin Seng, N mampu memenangkan pertempuran sebelumnya. Kotagu juga sama, tetapi karena dia pernah terluka sebelumnya, dia harus mengeluarkan banyak energi untuk mengalahkan jenius lain dari klan emas. Tiga jenius dari klan emas memasuki tahap kedua, dua kehidupan dan kematian, tetapi di babak pertama, dua dari mereka tersingkir. Dengan kemenangan Kotagu, pertempuran yang paling dinanti akan segera dimulai. Pertarungannya adalah Long Chen melawan Chu Yun Xi. Karena liulan, konflik antara Long Chen dan Chu Yun Xi telah menyebar ke seluruh kota. Gosip semacam ini adalah yang paling menarik, jadi ketika Long Chen dan Chu Yun Xi hendak saling berhadapan, darah semua orang mendidih. Selanjutnya, Chu Yun Xi melawan Long Chen. Ayo maju. Di lingkungan yang redup, mata Dong Fang Suansiao seperti lampu terang, menyinari Long Chen dan Chu Yun Xi. Akhirnya, tibalah gilirannya. Ekspresi Long Chen acu-ta-acu saat dia mengetuk tanah dengan kakinya dan memasuki rawa. Di sisi lain, Chu Yun Xi juga melompat ke rawa. Keduanya berdiri sekitar 15 meter terpisah, saling berhadapan. Pada titik ini, dendam di antara mereka berdua sudah begitu dalam, sehingga tidak perlu lagi mengucapkan kata-kata yang provokatif. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Kata Chu Yun Xi acu-ta-acu sebelum dia bergerak. Jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Aku setuju atau tidak tergantung pada seberapa keras kentutmu, kata Long Chen dengan wajah tanpa ekspresi. Kata-katanya membuat gadis-gadis yang tersisa tertawa terbahak-bahak. Kata-kata Long Chen benar-benar lucu. Ini bukan pertama kalinya Chu Yun Xi melihat lidahnya yang fasih. Meskipun Chu Yun Xi marah dalam hatinya, ketika dia berpikir tentang bagaimana dia akan dapat menghadapi Long Chen dalam waktu singkat, dia menahannya. Sebelum pertarungan hidup dan mati, orang yang mengaku kalah adalah cucu pihak lain. Dia harus bersujud dan memanggilnya, kakek, tiga kali. Bagaimana menurutmu? Oh, Long Chen menatapnya dengan penuh minat dan berkata, kamu ingin aku menerima cucu yang baik sepertimu secara gratis. Tapi kau, bocah nakal, tampaknya tidak layak mendapat perhatian ayah ini. Sudahlah. Setuju atau tidak? Kalau kamu laki-laki, katakan saja. Tentu saja aku setuju. Dalam kamus Long Chen, tidak ada yang namanya mengakui kekalahan. Kalau begitu, mari kita mulai. Setelah berhasil menipu Long Chen, Chu Yun Xi merasa jauh lebih rileks. Dia tahu bahwa Long Chen adalah orang yang jujur. Dengan ini, dia yakin bahwa dia akan mampu membunuh Long Chen. Agar dapat menghibur Chu Yun Xi, Long Chen tentu saja harus bertransformasi. Setiap kemampuan ilahi yang berasal dari darah esensi misterius merupakan keuntungan besar bagi Long Chen. Tidak ada transformasi jiwa binatang yang memiliki bonus sebesar transformasi jiwa naga Long Chen. Apakah ini transformasi jiwa binatang yang paling kamu kuasai? Chu Yun Xi sedikit terkejut melihat sisik berwarna darah yang sempurna dan duri-duri tulang yang ganas di tubuh Long Chen. Ini karena Long Chen terlihat sangat kuat. Namun, melihat Long Chen masih seperti ini, Liu Yuan bertanya dengan ragu, Lan R, mengapa Long Chen tidak menggunakan transformasi jiwa binatang Valet Rain? Liu Lan tahu bahwa Long Chen telah langsung menjual jiwa binatang Valet Rain. Bagaimana dia bisa memiliki transformasi jiwa binatang Valet Rain? Dia sudah berjanji pada Long Chen untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Karena itu, dia berbohong, aku tidak tahu. Ku rasa dia menggunakannya sebagai kartu truf. Dia tidak menyangka suatu hari nanti, dia akan berbohong kepada ayahnya demi anak kecil ini. Liu Yuan tidak dapat menemukan penjelasan, dan tidak baik untuk memengaruhi Long Chen saat ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyerah. Sementara itu, pertarungan antara Long Chen dan Chu Yun Xi akhirnya dimulai di bawah perhatian orang banyak. Angin dan awan berputar-putar di sekitar Chu Yun Xi. Tak lama kemudian, dia melesat ke arah Long Chen seperti angin puyuh. Lumpur di bawah kakinya hancur menjadi lubang besar akibat kekuatan benturan itu. Jari bencana awan angin. Aura Xiulan itu mengandung kekuatan yang menyesakan. Jari bencana awan angin. Ekspresi Long Chen tidak berubah sama sekali. Pada saat ini, kekuatan api petir berwarna merah darah beredar dengan liar di tubuhnya. Segera, semua orang dapat melihat bahwa dia pada dasarnya bermandikan api, dan petir yang melompat menutupi tubuhnya. Apa ini? Bahkan para tetua tertinggi dari sembilan klan luar tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada Long Chen. Pada saat ini, Jin Luan dari klan Jin sempat bingung sebelum berkata kepada Cutian Xiong dengan kaget. Dari kelihatannya, itu seharusnya tubuh pertempuran api guntur yang terbentuk setelah menyatu dengan kristal api guntur. Aku pernah melihat tubuh pertempuran api guntur sebelumnya, tetapi tidak memiliki kekuatan seperti ini. Dengan kata lain, ini seharusnya menjadi level kedua dari tubuh pertempuran api guntur. Tubuh pertempuran api petir tingkat kedua, bukankah itu setara dengan keterampilan pertempuran pemurnian tubuh tingkat mendalam tingkat tinggi. Ada sedikit keterkejutan dalam suara Cutian Xiong. Meskipun kata-katanya tidak keras, semua orang yang hadir adalah ahli, jadi mudah bagi mereka untuk mendengarnya. Bahkan Dongfang Xuan Xiao, yang berada di tengah, memandang Long Chen dengan kagum. Paman keempat, apakah tubuh pertempuran api petir tingkat kedua sangat kuat? Dongfang Tianyu menatap Long Chen dengan tatapan yang agak tidak bersahabat. Di sampingnya ada Cuyu Nyao, yang menatap Long Chen dengan wajah penuh kebencian. Tidak buruk, hampir sama dengan ilmu bela diri pemurnian tubuh yang kau kembangkan. Dongfang Xuan Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Hampir sama dengan punyaku. Dongfang Tianyu sedikit terkejut, sialan macam apa Long Chen ini sampai-sampai dia bisa mengolah tubuh pertempuran api petir tingkat kedua. Mendengar ini, Dongfang Xuan Xiao menoleh dan menatapnya dengan tenang. Dia berkata kata demi kata, lalu, nasib buruk macam apa yang membuatmu lahir di klan Dongfang. Suara Dongfang Xuan Xiao terdengar sangat tidak sopan. Ketika Dongfang Tianyu mendengarnya, dia terkejut dan buru-buru menundukkan kepalanya, tidak berani mengatakan sepatah katapun. Dia tahu karakter paman keempat ini. Jika dia membuatnya marah, bahkan ayahnya pun tidak akan mampu melindunginya. Karena mereka sedang membahas masalah tubuh pertempuran api petir tingkat kedua, semua orang melewatkan banyak adegan pertempuran yang menarik. Pada saat ini, Long Chen dan Chu Yun Xi terkunci dalam pertempuran sengit. Darah Long Chen mendidih di dalam hatinya. Setelah mencapai tahap inti bumi, ia akhirnya menghadapi seseorang yang dapat membuatnya gila. menyebabkan dirinya yang telah lama menahan diri, meledak sepenuhnya. Tinju setan yang membakar surga, api merah membakar surga. Tinju api itu benar-benar bertabrakan dengan kekuatan jari awan angin bencana. Dalam sekejap, rawa itu dipenuhi dengan gelombang kejut yang besar, dan kekuatan agung menyapu sekeliling. Api ilusi, angin dan awan ada di mana-mana. Anak baik, kamu benar-benar sudah berkembang. Kali ini, Long Chen hanya menggunakan heaven-burning scarlet flame untuk sepenuhnya memblokir serangan itu. Chu Yun-si sebelumnya telah melukainya dengan wind cloud finger of calamity. Terobosan seperti itu membuat Chu Yun-si diam-diam terkejut. Anak ini berkembang dengan sangat cepat. Aku harus membunuhnya hari ini untuk mencegah masalah di masa mendatang. Dengan pemikiran ini, Chu Yun-si mengeluarkan semua ki dalam tubuhnya. Tabrakan langsung dengan Long Chen telah mengirimnya dan Long Chen terbang, dan mereka hampir jatuh ke rawa. Sekalipun dia sudah menstabilkan tubuhnya, tubuhnya masih saja ternoda lumpur, yang membuat Chu Yun-si teramat marah. Kau telah mengotori bajuku, kau benar-benar mencari kematian. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia sekali lagi menyerang Long Chen. Pada saat ini, mata Long Chen dipenuhi dengan gairah. Chu Yun-si, akhirnya aku punya kekuatan untuk menghadapimu secara langsung. Kali ini, aku akan membuatmu mengerti. Kau bukan tandinganku. Kedua jagoan bela diri muda itu kembali beradu muka. Chu Yun-si sebelumnya telah menggunakan teknik jari, jari awan angin bencana. Kali ini, itu masih teknik jari, tetapi dibandingkan dengan jari awan angin bencana, gerakan ini jauh lebih kuat. Liu Lan, perhatikan baik-baik dan lihat bagaimana Long Chen akan mati di tanganku. Dia sama sekali tidak bisa memahami penilaian Liu Lan, dia tidak tahu bagaimana dia lebih rendah dari Long Chen dalam hal apapun. Qi yang bersiul di sekelilingnya melonjak hebat. Jari-jari Chu Yun-si terus berubah, dan jari-jari seperti pisau ilusi terus muncul. Bahkan udara pun tertusuk oleh serangannya, menimbulkan suara siulan yang tajam. Saat ini, seluruh tubuh Long Chen diselimuti api. Api berwarna darah ini bersifat tirani dan merusak. Memang tidak nyaman bertarung di rawa ini. Meskipun dia ragu-ragu, Long Chen tidak mundur. Ketika Chu Yun-si menggunakan gerakan yang lebih kuat, dia tiba-tiba maju dan meninju Chu Yun-si. Tinju matahari iblis pembakar langit, matahari iblis menembus bumi. Seperti matahari hitam cemerlang, ia melesat di langit, meninggalkan jejak terang di belakangnya saat ia menerjang ke arah Chu Yun-si. Trik yang tidak penting. Matilah, Long Chen. Chu Yun-si mencibir saat jari-jari ilusi di sekujur tubuhnya menusuk liar ke arah Long Chen. Dalam sekejap, langit dipenuhi dengan jari-jari ilusi. Jari hantu langit. Kedua energi itu bertabrakan satu sama lain. Gemuruh. Lumpur di rawa terlempar ke udara sebelum jatuh kembali ke tanah. Bau busuk menyerbu hidung semua orang. Di depan mata semua orang, dua sosok di lumpur masih terlibat dalam pertempuran sengit. Apa? Chu Yun-si tercengang saat merasakan kekuatan Long Chen yang dahsyat. Bukan saja iblis yang menembus bumi ini telah mematahkan jari ilusi kubah surga miliknya, tetapi akibatnya bahkan telah membuatnya terlempar mundur, menyebabkan ki dan darahnya menjadi kacau. Mustahil. Jari hantu langitku dikenal sebagai teknik pertarungan tingkat menengah dan tingkat tinggi. Mengapa tidak bisa mengalahkan jurus ini? Terlebih lagi, jurus ini tampaknya kalah. Chu Yun-si terbanting ke dalam lumpur saat dia tidak percaya. Kali ini, citranya telah sepenuhnya terbalik. Di dalam lumpur itu ada hati yang sangat marah. Mustahil. Chu Yun-si meraung saat dia menyingkirkan semua lumpur di tubuhnya dan bergegas keluar dari rawa. Namun, pada saat itu, beberapa serangan menyerbu ke arahnya dari lumpur. Itu buaya berbisa. Pergilah ke neraka. Chu Yun-si saat ini sedang berada di puncak amarahnya. Buaya-buaya berbisa ini benar-benar bodoh karena mencari masalah dengannya saat ini. Dalam sekejap, total lima buaya berbisa hancur berkeping-keping oleh jari awan angin Chen panjang. Mata Chu Yun-si dipenuhi kegilaan saat dia melihat Luo Yun-si yang tidak terluka. Sepertinya kau telah memilih mati karena jurusku ini. Biarkan aku menunjukkan kepadamu teknik pertarungan mistik tingkat tinggi milik klan hijau. 174. Long Chen sama sekali tidak terkejut bahwa Chu Yun-si akan menggunakan keterampilan pertempuran peringkat mendalam tingkat tinggi. Apakah sudah waktunya untuk menentukan pemenangnya? Long Chen mencibir, dan gerakannya langsung menjadi jauh lebih cepat. Setelah sekian lama bertabrakan, semua orang sudah tahu kebenarannya. Yaitu, kekuatan Long Chen sudah sepenuhnya setara dengan Chu Yun-si. Pada saat ini, ada dua orang yang menatap Long Chen dengan tatapan yang bertentangan. Salah satunya adalah adik perempuan Chu Yun-si, Chu Yun-yao. Hampir sebulan yang lalu, lawan Long Chen masih dia. Meskipun kemenangan dan kekalahan belum diputuskan, semua orang tahu bahwa kekuatan Long Chen setara dengannya. Namun hari ini, sebulan kemudian, Long Chen mampu bertarung melawan kakaknya, yang dikenal sebagai jenius nomor satu klan Azure, yang dia sembah. Dia tidak berani mempercayai fakta seperti itu. Tidak mungkin, tidak mungkin, aku pasti berhalusinasi. Chu Yun-yao menggelengkan kepalanya berulang kali, dengan cemas menatap Dong Fang Tianyu, yang berada di samping. Dong Fang Tianyu juga menyaksikan pertempuran itu dengan tatapan dingin dan muram. Setelah beberapa saat, napasnya menjadi cepat saat dia berkata, pemenangnya akan segera ditentukan. Apakah pemenangnya akan segera ditentukan? Selain Chu Yun-yao, Liu Lan juga sangat bimbang. Setelah Long Chen benar-benar menjual roh binatang Valet Rain, dia yakin bahwa Long Chen akan kalah telak dalam pemilihan klan dalam. Tapi bagaimana situasinya sekarang? Long Chen telah menciptakan keajaiban berkali-kali, dan bahkan bersinar terang di panggung pemilihan klan dalam hari ini. Hal ini membuat Liu Lan benar-benar yakin padanya. Pada saat ini, dia menatap Long Chen yang bersemangat dengan Ling Lung. Unggungnya yang tinggi dan tegak menarik perhatiannya. Dia tiba-tiba teringat akan perjanjian yang telah dia buat dengan Long Chen yang dingin dan elegan. Long Chen, kamu benar-benar pria yang penuh keajaiban. Pada saat ini, pria penuh keajaiban ini tengah berhadapan dengan Chu Yun Xi dari jarak yang sangat dekat. Wilayahmu saat ini berada di luar ekspektasiku. Namun, keterampilan pertempuran pemurnian tubuh tingkat mendalam tingkat tinggi tidak dapat digunakan sebagai keterampilan pertempuran serangan tingkat mendalam tingkat tinggi. Besiaplah untuk mati. Kali ini, Chu Yun Xi menggunakan jurus terkuatnya. Momentum besar itu sama sekali tidak kalah dengan segel pembalik laut milik Yin Meng Yao, dan bahkan melampauinya. Angin dan awan bergejolak saat badai menderu di sekitar tubuh Chu Yun Xi. Sebuah pusaran angin terlihat berputar di sekitar tubuh Chu Yun Xi saat aura besar menekan Long Chen. Hanya kau yang diizinkan memiliki keterampilan bertarung tingkat tinggi, tapi aku tidak bisa. Long Chen mencibir. Saat ini, dia tenang, tetapi trukinya telah mengamuk. Kali ini, aku akan menggunakan jari pedang spiritual iblis dalam kondisi terkuatku untuk pertama kalinya. Sebelumnya, Long Chen telah menggunakan jari pedang roh iblis sebanyak dua kali. Ia selalu menggunakannya untuk melawan suku Scarlet. Ia tidak menggunakannya dalam transformasi jiwa naga, jadi kekuatannya biasa saja. Ia juga telah menggunakannya untuk melawan Liu Keong dari suku Gold, tetapi ia tidak menggunakannya saat itu. Kali ini, jari pedang spiritual iblis akan meledak dengan seluruh kekuatannya. Chu Yun Xi tengah menggunakan jurus pertempuran tingkat mendalam tingkat tinggi. Seru para tetua yang menyaksikan. Kali ini, Long Chen dari suku hijau tidak akan mendapatkan kemenangan mudah. Liulan mengepalkan tangannya dengan gugup ketika mendengar kata-kata ini. Lihatlah jari Long Chen. Seru seseorang. Semua orang melihat ke arah Long Chen. Pada saat ini, jari telunjuk tangan kanan Long Chen telah berubah sepenuhnya menjadi lapisan cahaya bintang. Itu tampak seperti permata yang bersinar, tetapi memancarkan aura tajam yang membuat hati semua orang bergetar. Untuk bisa melawan Sier, jurus ini seharusnya adalah jurus pertempuran tingkat mendalam tingkat tinggi. Kata Cu Tian Xiong sambil mengerutkan kening. Apa? Chu Feng Qing dan Chu Yunyao sama-sama terkejut. Chu Yunyao bertanya dengan cemas, kalau begitu, bisakah kakak mengalahkannya? Jam tangan. Tatapan mata Cu Tian Xiong dingin. Dia menoleh dan menatap Dong Fang Xuan Xiao, hanya untuk melihat bahwa Dong Fang Xuan Xiao juga sedang memperhatikan pertempuran itu dengan saksama. Cu Tian Xiong sedang mempersiapkan jalan mundur untuk Cu Yun Xi. Jika Cu Yun Xi tidak bisa menang, dia ingin menyelamatkannya, tetapi Dong Fang Xuan Xiao ada di sini. Dan pada saat ini, Long Chen dan Cu Yun Xi, setelah antisipasi semua orang, memulai puncak duel. Di samping Cu Yun Xi, awan tornado telah mencapai batasnya. Dalam sekejap, tornado yang dahsyat itu benar-benar terkompresi dengan gila-gilaan, berubah menjadi seukuran lengan. Itu melilit jari Cu Yun Xi. Kekuatan ledakan itu membuat Long Chen sedikit takut. Pada saat ini, Cu Yun Xi tertawa dingin. Gerakan kuat itu meledak. Gemuruh. Dengan dorongan jarinya, langit berubah warna. Jari awan pusaran. Seperti yang diharapkan dari keterampilan pertempuran tingkat mendalam tingkat tinggi. Saat itu digunakan, serangan yang bahkan lebih kuat dari segel pembalik laut telah tiba di depan Long Chen. Sepanjang jalan, lumpur di tanah diledakkan menjadi parit besar. Atau teknik jari. Di bawah serangan seperti itu, ekspresi Long Chen tidak berubah sedikitpun. Mengikuti gerakan Cu Yun Xi, dia tiba-tiba menusukkan jarinya ke depan. Jari pedang setan roh. Dalam sekejap, cahaya pedang yang cemerlang meledak dari jari Long Chen. Cahaya pedang ini tiba-tiba menerangi seluruh gua hidup dan mati. Hampir semua orang terkejut dengan kemunculan cahaya pedang yang tiba-tiba ini. Sungguh kuat ki pedang. Dong Fang Suan Xiao dan sembilan tetua tertinggi suku luar sangat terkesan. Pedang ki dari jari pedang setan roh dengan cepat berbenturan dengan jari awan angin puyuh. Suara mendesing. Seperti benturan antara pedang dan perisai. Awalnya, terdengar suara siulan tajam, tetapi akhirnya, terjadi ledakan tiba-tiba. Di bawah tatapan tak percaya semua orang, perisai yang melambangkan jari awan pusaran angin ditembus oleh jari pedang iblis roh dan meledak. Mustahil. Pada saat ini, wajah Chuyun Si pucat pasi. Dia sudah terluka karena serangan baliki sejatinya yang terguncang, dan cahaya pedang dari jari pedang roh iblis begitu cepat sehingga dia bahkan tidak bisa bereaksi sebelum menusuk tubuhnya. Tidak. Mata Chuyun Si hampir keluar dari rongganya. Di saat-saat terakhirnya, yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan energi sejatinya untuk melindungi seluruh tubuhnya. Namun, aura kuat dan tajam dari jari pedang roh iblis dengan cepat menghancurkan energi sejatinya. Ki pedang yang tajam melonjak ke dalam tubuhnya, berubah menjadi bila-bila kecil yang tak terhitung jumlahnya yang mencabik-cabik tubuhnya dan membuatnya menjadi berantakan. Off. Chuyun Si memuntahkan seteguk darah saat ia jatuh ke dalam lumpur. Dalam sekejap, ia ditelan oleh lumpur, tetapi darahnya mewarnai lumpur di sekitarnya menjadi merah. Sier. Kaka. Teriakan tanda bahaya terdengar dari suku hijau. Dalam sekejap, tatapan mata Chuyun Si berubah dingin saat ia berlari ke tempat Chuyun Si jatuh ke dalam lumpur. Kecepatannya lebih dari seratus kali lebih cepat dari Longchen. Jika sesuatu terjadi pada Sier, Longchen, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Pada saat ini, Chuyun Si meraung gila di dalam hatinya, matanya berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Apa yang sedang kamu lakukan, Chuyun Si. Tiba-tiba, sebuah sosok muncul di depan Chuyun Si. Sosok itu adalah Dongfang Suan Xiao yang tenang. Yun Si sudah terluka. Bukankah dia kalah? Chuyun Siung baru sadar setelah dihentikan oleh Dongfang Suan Xiao. Dia menatap Longchen dengan dingin sambil berbicara. Pertama, dia belum mengaku kalah. Kedua, dia tidak terluka parah atau pingsan. Jadi aku perintahkan kau untuk kembali. Dongfang Suan Xiao menatapnya dengan acuh-ta'acuh. Meskipun nadanya tenang, nadanya dipenuhi dengan keagungan yang tak tertahankan. Meskipun Chuyun Siung tidak mau, dia hanya bisa menelan amarahnya di bawah tatapan mata Dongfang Suan Xiao yang semakin dingin. Dia menatap Longchen dengan tatapan berbisa Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada Longchen. Bagi Chuyun Yao dan yang lainnya, ini tidak diragukan lagi tidak dapat dipercaya. Pada saat ini, mata mereka dipenuhi dengan kebingungan, dan dalam kebingungan ini, dipenuhi dengan kebencian. Kakak Tianyu, aku harus membuat Longchen mati. Mata Chuyun Yao dipenuhi air mata saat dia bersandar di bahu Dongfang Tianyu dan terisak-isak. Melihat kecantikan kecil ini begitu sedih dan menyedihkan, telur-telur Dongfang Tianyu hampir pecah. Ekspresinya juga berubah dingin saat dia menatap Longchen dengan dingin dan berkata dengan suara rendah, Yaoer, jangan khawatir. Longchen tidak akan hidup lebih dari 10 hari. Inilah janjiku padamu. Benarkah? Mendengar ini, Chuyun Yao terkejut dan senang. Dongfang Tianyu adalah anggota sejati klan dalam. Dia adalah putra Dongfang Suanyun dari klan Naga Biru Timur, dan statusnya tidak biasa. Dengan dia bergerak, Longchen pasti sudah mati. Bahkan jika Longchen cukup beruntung untuk memasuki klan dalam, dia masih harus hidup di bawah tekanan Dongfang Tianyu. Dongfang Tianyu hanya perlu menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Mengalahkan Chuyun Xi, wajah Jin Sengen dan Jin Luan dipenuhi dengan keterkejutan. Keduanya saling memandang dengan cemas, tetapi pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Bakat Longchen ini benar-benar tak tertandingi. Ketika Tuan Xuan Xiao pertama kali mengizinkannya untuk berpartisipasi dalam pemilihan klan dalam, saya merasa bingung. Sekarang setelah saya melihatnya, Tuan Xuan Xiao memang memiliki penglihatan yang tajam. Untungnya, Longchen ini bukan tandinganmu. Kalau tidak, kalian akan memiliki kesempatan. Jin Sengen memiliki keterampilan pertempuran pemurnian tubuh tingkat mendalam tingkat tinggi dan keterampilan pertempuran ofensif. Longchen memiliki keduanya, dan keduanya juga sangat luar biasa. Ini berarti bahwa kecakapan bertarung mereka sedikit lebih tinggi daripada yang lain. Sengen, Longchen setara denganmu. Jin Luan juga terkesan dengan Longchen. Bagaimana ini mungkin? Wajah Jin Sengen sangat jelek. Dia dan Longchen sudah memiliki dendam yang dalam. Sekarang, Longchen benar-benar berani mengancam posisinya sebagai jenius teratas dari klan luar. Bukankah dia hanya mencari kematian? Mata Jin Sengen dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat saat dia melihat sahabat baiknya dikalahkan oleh Longchen. Longchen, kalau saja aku adalah lawanmu, aku pasti akan memberitahumu siapa jenius paling mengerikan dari klan luar. Adapun Liu Yuan, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi kosong ketika dia melihat Longchen mengalahkan lawannya. Dia tidak dapat bereaksi sejenak. Liu Lan, yang berada di sampingnya, menggigil hebat. Bibir merahnya sedikit terbuka saat dia menatap Longchen dengan ekspresi kosong. Pada saat itu, Cu Yun Si yang berlumuran lumpur akhirnya merangkak keluar dari rawa dalam keadaan mengenaskan. Sudah saatnya dia memanggil Kukakek, pikir Longchen. 175. Longchen mengalahkan Cu Yun Si, dan Cu Tian Xiong dipaksa mundur oleh Dong Fang Suan Xiao. Semuanya begitu dramatis sehingga semua orang tercengang. Ini belum berakhir. Itulah kata-kata Dong Fang Suan Xiao. Semua orang sedikit bingung. Keadaan Cu Yun Si saat ini sudah diambang kematian, dan dia sama sekali bukan tandingan Longchen. Apakah mereka benar-benar harus menunggunya mengaku kalah? Mereka tiba-tiba teringat taruhan antara Cu Yun Si dan Longchen. Selama salah satu dari mereka mengaku kalah, dia akan menjadi cucu dari yang lain. Karena Cu Yun Si tidak pingsan, itu tidak bisa dianggap sebagai kekalahan. Longchen tiba-tiba punya ide. Dia sepertinya tahu apa yang Dong Fang Suan Xiao inginkan darinya. Meskipun Dong Fang Suan Xiao tidak mengatakan apa-apa sejak awal, dia selalu melindungi Longchen. Longchen bukan orang bodoh, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu. Sial, aku akan menantang surga dengan perlindungan dewa ini. Longchen sangat gembira. Dia tidak peduli lagi dengan ekspresi Cu Tian Siong. Dengan perlindungan Dong Fang Suan Xiao, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Para tetua agung lainnya juga menyadari sedikit perbedaannya. Tuan Suan Xiao bias terhadap Longchen. Pikiran ini muncul di benak banyak orang, terutama Jin Luan dan Cu Tian Siong. Mereka merasa bahwa Jin Sengen dan Cu Yun Xi tidak begitu diperhatikan oleh Tuan Suan Xiao, tetapi Longchen telah dilindungi secara diam-diam beberapa kali. Cu Tian Siong dan Jin Luan saling pandang. Mereka berdua punya firasat buruk. Gu Batian, di sisi lain, senang untuk Longchen. Pada saat ini, dia bahkan lebih tak terkendali saat dia tertawa terbahak-bahak. Bocah, apakah kamu masih ingat taruhanmu? Cepat akui kekalahan dan berikan kakek ketigamu seorang saudara yang baik. Ekspresi Cu Tian Siong langsung berubah saat mendengar kata-kata Gu Batian. Gu Batian, apa yang kau katakan? Gu Batian mengerutkan bibirnya dan tidak peduli dengan Cu Yun Xi. Sebaliknya, dia menatap Longchen dengan penuh harap. Saat ini, Longchen sudah berdiri di samping Cu Yun Xi. Cu Yun Xi baru saja keluar dari lumpur. Seluruh tubuhnya tertutup lumpur hitam dan bau busuk. Di wajahnya, darah dan lumpur bercampur menjadi satu. Hal ini membuatnya benar-benar kehilangan citratuan muda yang tampan, dan dia menjadi sangat jelek. Cu Cu, cepatlah mengaku kalah. Tempat ini terlalu bau. Kakekmu ingin pergi. Longchen menepuk bahu Cu Yun Xi beberapa kali dan berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, Cu Yun Xi hanya bisa menggunakan kekuatannya untuk menahan diri agar tidak tenggelam ke dalam rawa. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk melawan Longchen? Sekarang, dia dalam kondisi yang menyedihkan. Terlebih lagi, dia diawasi oleh para tetua dan teman-temannya. Ini membuat Cu Yun Xi ingin bunuh diri. Ketika Cu Yun Xi mengangkat kepalanya dan melihat senyum mengejek Longchen dan sikapnya yang penuh kemenangan, awalnya dia dipenuhi amarah. Namun, amarah itu segera berubah menjadi ketakutan. Senyum Longchen tidak diragukan lagi merupakan mimpi buruk baginya. Biarkan aku pergi, Longchen, tinggalkan jalan keluar untuk orang lain, suara Cu Yun Xi serak saat dia berbicara. Memusnahkan segalanya dengan kematian, ini adalah gaya kakekmu. Tidakkah kau mengerti? Longchen tidak berniat melepaskannya. Apa yang kamu inginkan? Longchen tersenyum dan melambaikan tangannya, mengapa saya ingin melakukan apapun? Sekarang saatnya bagimu untuk memenuhi janjimu. Berlututlah, akui kekalahanmu, dan panggil aku kakek tiga kali. Bukankah itu sudah cukup? Begitu Longchen mengatakan ini, Cu Tian Xiong dan anggota klan hijau lainnya sudah hampir meledak marah. Longchen mempermalukan Cu Yun Xi lagi. Tidak hanya itu, dia juga mempermalukan klan Cu mereka. Jika masalah ini menyebar, reputasi klan Cu akan hancur total. Longchen, jangan bertindak gegabuh. Jika kau melepaskan Yun Xi hari ini, aku akan mengampuni nyawamu di masa depan. Meskipun dia tidak bisa menyelamatkan Cu Yun Xi, Cu Tian Xiong masih berdiri jauh dan mengancamnya. Dia adalah seorang prajurit inti surgawi akhir, dan dia adalah pemimpin klan alien. Dia memiliki banyak prajurit kuat di bawah komandonya, dan selain Dong Fang Xuan Xiao, semua orang di sini akan menghormatinya. Namun Longchen tidak mau menghormatinya. Apakah tetua tertinggi mengancamku? Namun, jika kau ingin menakut-nakutiku, ini terlalu lemah. Aku, Longchen, hanya mengikuti aturan dan janji, dan kurasa aku tidak bertindak terlalu jauh. Jika aku kalah, aku juga akan mengaku kalah, bersujud, dan memanggilmu kakek tiga kali. Bagaimana mungkin seorang pria bisa menarik kembali kata-katanya? Apakah ini kebiasaan klan Cu? Longchen tidak bersikap seperti budak atau sombong. Dia sama sekali tidak menganggap serius Cu Tian Xiong. Kerumunan orang memiliki perasaan campur aduk. Di satu sisi, mereka terkejut dengan keberanian Longchen, di sisi lain, mereka khawatir bahwa setelah hari ini, Longchen tidak akan bisa lepas dari rubah tua Cu Tian Xiong. Tuan Suan Xiao, saya berharap Master Suan Xiao dapat memberi muka kepada saya, dan memberi muka kepada klan hijau. Pada titik ini, urat nadi Cu Tian Xiong menggembung. Dia berhenti berbicara dengan Longchen, dan sebaliknya, dia langsung menekan Dongfang Suan Xiao. Klan hijau adalah salah satu dari sembilan klan asing dalam keluarga Lingwu, dan mereka telah melakukan banyak hal untuk keluarga Lingwu. Cu Tian Xiong berharap Dongfang Suan Xiao akan memberinya muka. Jika saja ada orang dari klan dalam, mereka juga akan memberikan muka pada Cu Tian Xiong. Paman keempat, lupakan saja. Tidak ada gunanya terus-terusan main-main dan membuang-buang waktu. Dongfang Tianyu mengumpulkan keberaniannya dan berkata pada Dongfang Suan Xiao. Berhenti bicara. Ekspresi Dongfang Suan Xiao tetap tidak berubah. Dia menatap Cu Tian Xiong dan berkata-kata demi kata, apakah kamu mencoba menekanku? Aku tidak berani. Jawab Cu Tian Xiong. Biar ku beritahu, pemilihan klan dalam ini adalah milikku, Suan Xiao. Aku bisa melakukan apapun yang ku inginkan. Karena aturannya sudah ditetapkan, maka mari kita ikuti. Jika kau terus bicara, aku harus memintamu pergi. Perkataan Dongfang Suan Xiao benar-benar menghalangi jalan Cu Tian Xiong. Anda. Cu Tian Xiong hendak marah, tetapi ketika dia memikirkan latar belakang dan kekuatan pihak lain yang kuat, dia hanya bisa menahan diri dan tetap diam. Dari sini, dapat dilihat bahwa sikap pilih kasih Dongfang Suan Xiao terhadap Long Chen terlalu besar. Semua orang diam-diam mencoba mencari tahu modal macam apa yang dimiliki Long Chen sehingga Dongfang Suan Xiao menganggapnya begitu tinggi. Kepribadian Tuan Suan Xiao selalu tidak terduga. Dia sama sekali tidak akur dengan klan dalam lainnya. Kita tidak dapat mengetahui apa yang sedang dipikirkannya. Dengan dukungan Suan Xiao, keberanian Long Chen tumbuh. Mengapa orang ini begitu menghargaiku? Long Chen bukan orang bodoh. Dia bisa merasakan perhatian Dongfang Suan Xiao. Bahkan saat ini, demi Long Chen, dia membuat tetua tertinggi klan asing marah padanya. Memalingkan wajahnya untuk melihat pria yang agak menakutkan dan bermartabat ini, Long Chen tidak dapat melihat petunjuk apapun. Ini paha. Kali ini, aku harus memeluk paha dan menemukan pendukung yang hebat. Suan Xiao. N, sepertinya itu kamu. Memikirkan sampai titik ini, suasana hati Long Chen sangat santai. Mengulurkan tangannya, dia meraih kerah baju Cu Yun Xi dan mengangkatnya. Dengan senyum ramah di wajahnya, dia berkata, Cu Cu, apakah kamu akan mengakui kekalahan sekarang? Seluruh tubuh Cu Yun Xi gemetar. Dia benar-benar ingin melarikan diri dari cakar iblis Long Chen, tetapi martabat di hatinya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa mengakui kekalahan. Long Chen, aku salah. Aku bukan lawanmu, tolong ampuni aku, ini adalah batas Cu Yun Xi. Benar sekali, aku menunggu untuk menyelamatkanmu. Cepat panggil aku kakek. Aku mengaku kalah. Bukankah semuanya akan segera berakhir? Kata Long Chen dengan nada aneh. Saat ini, dia menjadi pusat perhatian semua orang. Tidak, Cu Yun Xi menggelengkan kepalanya dengan tegas. Dia menatap Cu Tian Xiong dengan tatapan memohon. Namun, saat dia menatap Cu Tian Xiong, kepalanya dibalikan oleh Long Chen. Jangan lihat kakek ketigamu. Dia sudah tua dan tidak berguna. Kau harus cepat-cepat mengenali kakek yang sebenarnya. Di masa depan, aku akan melindungimu. Jika ada yang menyentuhmu, aku akan menghajarnya. Bagaimana? Tingkah laku Long Chen yang tak terkendali membuat keluarga Cu meledak marah. Namun, mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena Dong Fang Xuan Xiao menghalangi mereka dan mendukung Long Chen. Cu Yun Xi tidak mengatakan apa-apa. Long Chen terkeke dan berkata, sepertinya kamu memiliki sifat keras kepala. Bagaimana dengan ini? Aku akan mulai melepaskan pakaianmu sekarang, satu per satu. Aku tidak bisa melakukannya. Sebelum kamu telanjang, mengapa kamu tidak mengakui kekalahan? Bajingan, Cu Yun Yao sangat marah hingga menangis. Long Chen sebenarnya ingin menelanjangi Cu Yun Xi di depan umum. Jika dia benar-benar ditelanjangi, bagaimana mungkin Cu Yun Xi bisa bertahan hidup? Bocah ini benar-benar kejam. Pu Ji Gu Batian. Adapun wanita-wanita lain, selama mereka berada di pihak Long Chen, seperti Yin Meng Yao dan Li Ulan, mereka diam-diam mengutuk bajingan ini di dalam hati mereka. Namun, pada saat yang sama, mereka juga mengkhawatirkannya. Bagaimanapun, orang-orang yang diganggunya saat ini adalah seluruh keluarga tetua tertinggi klan hijau. Long Chen, tinju Cu Tian Xiong sudah terkepal rat. Jika bukan karena Jin Luan yang menahannya, dia benar-benar tidak akan bisa menahan diri. Pada saat ini, Long Chen benar-benar menarik pakaian Cu Yun Xi dan berkata sambil tersenyum, Lebih baik kau cepat, aku tidak ingin orang-orang berpikir ada yang salah dengan orientasi seksualku, tapi kau putih dan lembut, tidakkah kau pikir kau terlihat cukup cantik? Meskipun Long Chen tersenyum saat berbicara, keajaiban dalam kata-katanya membuat Cu Yun Xi gemetar. Berpikir tentang bagaimana dia tampil telanjang di depan begitu banyak orang, pertahanan psikologis Cu Yun Xi benar-benar runtuh. Bahkan Cutian Xiong tidak bisa menyelamatkannya sekarang, jadi dia hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Meskipun memang agak memalukan, itu masih lebih baik daripada ditelanjangi. Long Chen, Long Chen, aku mengaku kalah, aku mengaku kalah. Cu Yun Xi tampak gelisah. Dia membuat gerakan berlutut di rawa. Kamu sedang tidak enak badan, jadi kamu tidak perlu berlutut. Cucu yang baik, bagaimana kalau kamu memanggilku kakek tiga kali? Kakek, kakek, kakek. Cu Yun Xi memaksakan diri untuk mengucapkan tiga kalimat itu dengan cepat. Wajahnya memerah, dan dia hampir menangis. Dia bisa merasakan kekecewaan di mata Cutian Xiong saat dia menatapnya. Dia anak yang baik. Saat semua orang masih linglung, Long Chen tiba-tiba mengulurkan tangan dan melemparkan Cu Yun Xi ke arah Cutian Xiong. Hari ini, Cu Yun Xi sudah cukup menderita pukulan. Cutian Xiong menangkap Cu Yun Xi, tetapi dia terluka parah dan perlu pemulihan. Cutian Xiong benar-benar dipermalukan hari ini, jadi dia tidak punya muka untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Mereka semua menatap Long Chen dengan kejam sebelum meninggalkan sarang setan hidup dan mati tanpa menoleh ke belakang. Dong Fang Xuan Xiao sama sekali tidak peduli dengan mereka. Dia melirik Long Chen beberapa kali dan memberi isyarat agar dia kembali sebelum berkata, Long Chen melawan Cu Yun Xi. Long Chen menang, jadi hanya ada empat orang yang tersisa dalam pemilihan suku dalam, Jin Sengen, Yin Meng Yao, Kota Gu, dan Long Chen. Sekarang, mari kita pindah ke lokasi lain untuk pertempuran putaran kedua. Dua tempat untuk pemilihan suku dalam akan diputuskan di antara keempat orang ini. Menurut aturan, seharusnya Yin Meng Yao melawan Jin Sengen, dan Long Chen melawan Gu Siti. 176. Dalam kelompok itu, Long Chen telah melampaui yang lain dan menjadi eksistensi yang paling mempesona. Orang luar lainnya sesekali meliriknya, belum lagi Liu Yuan, Gu Batian, dan yang lainnya di sampingnya. Mereka benar-benar terkesan dengan kinerja Long Chen. Pada saat ini, Gu Batian dan yang lainnya mengucapkan selamat kepada Long Chen karena memasuki babak kedua. Bagaimanapun, tekanan pada Long Chen untuk maju adalah yang terbesar, jauh lebih besar daripada kota Gu dan Yin Meng Yao. Dapat dikatakan bahwa setelah mengalahkan Cu Yun Si, dia adalah kuda hitam yang lengkap. Pada saat ini, Liu Lan berjalan di depannya, bergoyang, maju mundur. Long Chen tidak berani menggodanya lagi. Sebelumnya, ketika dia menyebutkan menyentuh kelinci putih, Liu Lan merasa malu dan marah, sementara telinga Long Chen hampir tuli. Ling Qi, gadis kecil ini, bukan hanya untuk pamer. Dia biasanya tidur, tetapi ketika Long Chen menggoda gadis lain, dia akan segera muncul tepat waktu untuk menghukumnya. Long Chen juga ingin berbuat curang, tetapi dia merasa itu salah. Namun, karena dia sudah melakukannya, dia tidak melakukannya. Pada saat ini, Long Chen, Gu Cheng, dan Yin Meng Yao berkumpul bersama. Mereka bertiga memiliki hubungan yang baik, sementara Jin Sengen adalah seorang penyendiri. Gu Cheng tersenyum pahit, Long Chen, aku benar-benar tidak beruntung bertemu orang mesum sepertimu. Namun, aku yakin aku kalah darimu. Kita bahkan belum bertarung, apa terburu-buru. Long Chen tersenyum tipis, lalu menatap Yin Meng Yao, bagaimana? Apakah tekanannya besar? Sangat. Mata Yin Meng Yao menunjukkan ekspresi pahit. Dia telah melihat pertarungan antara Long Chen dan Cu Yun Xi, dan dapat menebak secara kasar bahwa jika dia melawan Jin Sengen, situasinya akan sama. Long Chen berpikir sejenak, lalu berkata, aku akan memikirkan cara untukmu nanti. Kamu masih punya cara. Yin Meng Yao sedikit terkejut, Long Chen, aku akan puas jika salah satu dari kita memasuki suku dalam. Rahasiakan saja untuk saat ini, kata Long Chen misterius. Tak lama kemudian, mereka tiba di gua kehidupan dan kematian yang baru di bawah pimpinan Dong Fang Suan Xiao. Saat tiba, Long Chen mencium aroma yang familiar. Kala jengking neraka. Semua orang terkejut. Ketika mereka tiba di depan sebuah lubang besar, mereka melihat ke bawah dan melihat sekelompok kala jengking neterward sedang beristirahat di tanah berlumpur di bawah. Ada lebih dari 20 kala jengking neter dalam kelompok ini. Beberapa besar dan beberapa kecil. Yang kecil belum dewasa dan panjangnya hanya 1 meter. Yang besar panjangnya lebih dari 2 meter. Sebaliknya, kala jengking berbisa neter sudah cukup untuk memenuhi seluruh sarang iblis hidup dan mati. Gu Cheng dan Yin Meng Yao terkejut saat melihat kala jengking berbisa neter, dan wajah mereka menjadi pucat. Sarang iblis hidup dan mati ini terlalu menakutkan. Gu Gu telah terluka oleh kala jengking berbisa neter, jadi dia masih memiliki ketakutan yang tersisa. Bahkan Long Chen merasa bahwa ujian ini akan sangat sulit. Di tempat ini, mereka tidak hanya harus berhadapan dengan kala jengking berbisa neter, mereka juga harus berhadapan dengan lawan-lawan mereka. Bagaimana mungkin orang biasa bisa melakukan itu? Pertarungan ini tidak akan mudah sama sekali. Pada titik ini, Dong Fang Xuan Xiao tidak membuang waktu dan langsung berkata, babak kedua gua hidup dan mati adalah sarang kala jengking berbisa neter. Babak kedua akan dimulai sekarang. Yin Mengyao, Jin Sengen, salah satu dari kalian akan dipilih untuk memasuki suku bagian dalam. Akhirnya, tibalah saatnya untuk pertarungan terakhir. Kebanyakan orang sangat bersemangat dan penasaran. Siapakah dua orang yang beruntung kali ini? Mendengar nama mereka dipanggil, tubuh Jin Sengen dan Yin Mengyao bergetar. Bagi mereka, pertempuran terakhir akan segera dimulai. Pada saat ini, Yin Mengyao berdiri di samping Long Chen. Ketika Jin Sengen menoleh, dia sebenarnya sedang menatap Long Chen. Dalam hatinya, Yin Mengyao bukanlah tandingannya, dan Long Chen adalah musuh sejatinya. Hal ini terkait dengan reputasi jenius nomor satu di suku luar. Hari ini, Long Chen sudah memberinya cukup ancaman. Jika dia tidak bertarung dengan Long Chen untuk membuktikan dirinya, akan selalu ada batu di hatinya. Selain itu, bahkan jika itu untuk membalas dendam Chuyun Si, dia masih ingin membunuh Long Chen. Sayangnya mereka berdua berada di kelompok yang berbeda. Dengan kehadiran Dong Fang Xuan Xiao, dia hanya bisa bertahan bahkan jika dia ingin menyentuh Long Chen. Aku akan pergi ke suku dalam. Terlepas dari apakah kau pergi atau tidak, aku akan bertarung denganmu untuk meredakan kebencian di hatiku. Jin Sengen berencana dalam hatinya. Dan sekarang, dia dan Yin Mengyao hendak menentukan pemenangnya. Di bawah tatapan semua orang, Yin Mengyao dan Jin Sengen menarik nafas dalam-dalam dan hendak memasuki sarangkala jengking berbisa neter. Tunggu! Suara Long Chen mengejutkan semua orang. Di saat kritis ini, dia masih berani menyelah. Dapat dilihat bahwa dia cukup berani. Di bawah tatapan semua orang, Long Chen menatap Dong Fang Suan Xiao dan berkata dengan nada yang tidak merendahkan atau sombong, Tuan Suan Xiao, Long Chen ingin mengubah lawanku. Aku ingin melawan Jin Sengen. Perkataannya langsung menimbulkan keributan. Kita harus tahu bahwa Jin Sengen jauh lebih kuat dari Gu Cheng. Bukankah Long Chen hanya mencari kematian dengan mengubah lawannya menjadi Jin Sengen? Karena dia telah mengalahkan Cu Yun Xi, ada kemungkinan dia juga bisa mengalahkan Gu Cheng. Namun, dia jelas-jelas menyanyiakan kesempatannya untuk memasuki suku dalam. Meskipun Liu Lan dan Liu Yuan tahu bahwa ada konflik antara Jin Sengen dan Long Chen, mereka tetap tidak mengerti mengapa. Long Chen, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jangan gegabuh, kata Liu Yuan dengan suara rendah. Namun, kata-katanya tidak berpengaruh pada kereta naga itu. Long Chen menatap Dong Fang Suan Xiao dan berkata, Jin Sengen dikenal sebagai jenius nomor satu di suku luar. Hari ini, aku ingin menantang legenda ini. Lebih jauh, aku yakin dia akan menyetujui pengaturan ini. Gu Cheng dan Yin Meng Yao juga akan menyetujuinya. Memang, impian Jin Sengen adalah bertarung dengan Long Chen. Sekarang Long Chen sudah mati, bagaimana mungkin dia tidak menunjukkan belas kasihan dan menyingkirkannya. Karena itu, dia langsung berkata, Tuan Suan Xiao, aku juga ingin mengganti lawanku menjadi Long Chen. Adapun Yin Meng Yao, jika dia melawan Gu Cheng, dia tampaknya memiliki peluang menang, dan Gu Cheng juga tampaknya memiliki peluang menang. Kempatnya menyetujui pengaturan ini. Saat ini, semua orang tahu bahwa Jin Sengen adalah yang terkuat. Karena Long Chen telah mengalahkan Cu Yun Xi, ia berada di peringkat di bawah Jin Sengen. Di sisi lain, Gu Cheng dan Yin Meng Yao memiliki kekuatan yang seimbang. Namun, Yin Meng Yao tidak terluka, jadi peluangnya untuk menang sedikit lebih tinggi. Menurut pendapat Suan Xiao, dia tentu ingin memilih dua yang terkuat, yaitu Jin Sengen dan Long Chen. Oleh karena itu, para tetua tertinggi percaya bahwa Dong Fang Suan Xiao tidak akan menyetujuinya bahkan jika generasi muda bersikeras. Namun, Dong Fang Suan Xiao sama sekali tidak ragu. Dia langsung berkata, diizinkan. Dengan kata lain, dia harus menyerah pada salah satu kandidat antara Long Chen dan Jin Sengen. Para tetua tertinggi saling bertukar pandang. Mereka tidak dapat memahami apa yang ingin dikatakan Dong Fang Suan Xiao. Jika dia benar-benar memihak Long Chen, maka membiarkan Long Chen bertarung melawan Gu Cheng, yang merupakan yang terlemah di antara mereka, akan menjadi solusi terbaik. Pusat kekuatan terkuat di alam sungai surgawi benar-benar tidak dapat memahaminya. Jadi siapa yang akan bertarung pertama kali? Dong Fang Suan Xiao melihat sekeliling dan berkata, karena kita akan berganti lawan, maka Yin Meng Yao dan Gu Cheng akan bertarung terlebih dahulu. Di antara kalian berdua, salah satu dari kalian akan memasuki suku bagian dalam. Yin Meng Yao dan Gu Cheng menghela napas lega. Dibandingkan dengan Long Chen dan Jin Sengen, seharusnya lebih mudah bagi mereka berdua untuk saling berhadapan. Terlebih lagi, karena hubungan mereka dengan Long Chen, keduanya dapat dianggap memiliki hubungan yang baik. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, Yin Meng Yao dan Gu Cheng turun ke sarang Kalajengking Neter. Kalajengking Neter melihat mereka, mata mereka yang berwarna merah kecoklatan melebar dan mengeluarkan suara mendesis. Mereka memamerkan taring mereka dan mengacungkan ekor dan sengat mereka yang tajam ke arah Yin Meng Yao dan Gu Cheng. Lebih baik kita singkirkan Kalajengking ini dulu sebelum bertarung dengan damai. Bagaimana menurutmu? Usul Gu Cheng. Itulah yang ada dalam pikiranku. Yin Meng Yao tersenyum. Inilah keuntungan memiliki dua orang yang saling kenal di Goa Kehidupan dan Kematian. Jika itu Long Chen dan Jin Sengen, bahkan jika mereka sepakat untuk membunuh Neter Skorpion terlebih dahulu, tidak ada jaminan bahwa salah satu dari mereka tidak akan melancarkan serangan diam-diam saat berhadapan dengan Neter Skorpion. Jika mereka berdua membunuh Neter Skorpion terlebih dahulu, itu tidak akan dianggap melanggar aturan seleksi. Kalajengking Neter adalah binatang iblis tingkat mistik tingkat 4, dan Gu Cheng hanya diracuni karena kecerobohannya. Kali ini, dia dan Yin Meng Yao sangat berhati-hati. Mereka tetap dekat satu sama lain dan saling menjaga saat berhadapan dengan Kalajengking Neter. Kalajengking Neter di sarang ini mungkin tidak memiliki kekuatan tempur tingkat mistik tingkat 4 karena kedewasaan mereka. Oleh karena itu, di bawah penanganan yang cermat dari dua prajurit inti bumi awal, jumlah Kalajengking Neter perlahan berkurang. Setelah sekitar setengah jam, Kalajengking Neter akhirnya berhasil ditangani. Yin Meng Yao dan Gu Cheng juga sedikit lelah. Begitu saja, mereka hanya duduk di tanah dan memulihkan tenaga. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya setuju untuk memulai pertempuran sesungguhnya. Inilah keuntungan berada di pihak yang sama. Yin Meng Yao dan Gu Cheng keduanya orang yang murah hati, itulah sebabnya Long Chen akrab dengan mereka. Berusahalah semaksimal mungkin, masa depan ada di tanganmu. Ucap Gu Cheng acuh tak acuh. Yin Meng Yao menganggupkan kepalanya. Meskipun Gu Cheng pernah diracuni sebelumnya, dia juga pernah diracuni. Pertarungan antara mereka berdua masih layak untuk ditonton. Namun, pertarungan yang paling menarik adalah pertarungan antara Long Chen dan Jin Sheng En. Itu adalah pertarungan yang paling menarik perhatian dalam pemilihan klan dalam ini. Tak lama kemudian, tanpa ada ancaman dari luar, mereka pun memulai pertarungan seru mereka. Pertarungan ini berlangsung lama. Keduanya mengerahkan seluruh kemampuan mereka, ingin mengalahkan lawan dan memperoleh hak untuk memasuki klan dalam. Kekuatan tempur mereka sama sekali tidak kalah dengan Cu Yun Si. Long Chen berpikir dalam hati. Setelah beberapa waktu, Yin Meng Yao akhirnya mengalahkan Gu Cheng dengan selisih tipis. Dengan kata lain, Yin Meng Yao telah memasuki klan dalam. Long Chen sangat senang untuknya. Dengan ini, dia sekarang memiliki hak untuk memasuki penjara Starfin dan mengumpulkan informasi tentang Mo Xiaolang. Yin Meng Yao telah menghabiskan banyak energinya dalam pertempuran ini, menyebabkan wajahnya tampak sedikit pucat. Namun, mudah dibayangkan betapa senangnya dia bisa mewujudkan mimpinya. Long Chen, terima kasih. Jika Long Chen tidak mengubah lawannya, dia tidak akan memiliki kesempatan ini. Kita berada di pihak yang sama. Ha ha, untuk apa kau berterima kasih padaku? Dukung aku. Pada saat ini, Dong Fang Xuan Xiao mengumumkan bahwa pertempuran terakhir akan segera dimulai. 177. Seleksi klan dalam akhirnya tiba pada pertempuran terakhir. Jin Seng, N diakui publik sebagai jenius nomor satu dari klan luar bahkan sebelum pemilihan klan dalam, sementara Long Chen adalah kuda hitam terbesar dalam pemilihan klan dalam ini. Setelah ia mengalahkan Chu Yun Xi, kekuatannya akhirnya diakui. Fisik pertarungan api petir level 2, ditambah dengan kemampuan tempur tingkat mendalam lanjutan itu, Long Chen sudah memenuhi syarat untuk melawan Jin Seng, N dalam hal kemampuan tempur. Satu-satunya kekurangannya adalah dia baru saja memasuki alam inti bumi, jadi dalam hal ki sejati, masih ada kesenjangan antara dia dan Jin Seng, N. Pertarungan antara Yin Meng Yao dan Gu Cheng terjadi di sarang kalajengking Neterwar, namun karena semua kalajengking Neterwar telah terbunuh, Dong Fang Xuan Xiao mengubah lokasi ke Gua Hidup dan Mati yang lain. Roh Ular Gui Yin Long Chen Terdiam Gua Hidup dan Mati ini jelas merupakan Gua 10.000 ular lainnya. Satu-satunya perbedaan adalah hanya ada binatang buas berbisa seperti Roh Ular Gui Yin dan tidak ada ular berbisa lainnya. Totalnya ada lebih dari 10 Roh Ular Gui Yin yang berkeliaran di jurang bawah sambil mengeluarkan suara mendesis. Gua Hidup dan Mati ini jauh lebih besar dan lebih dalam dari yang sebelumnya. Pada kedalaman seperti itu, akan lebih merepotkan bagi Roh Ular Gui Yin untuk menyerbu, sehingga yang lain bisa bertarung dengan mudah. Darah di tubuh Long Chen memiliki daya tahan yang kuat terhadap racun. Oleh karena itu, ia memiliki keunggulan dalam pertempuran Gua Hidup dan Mati. Ini adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh Yin Meng Yao. Ketika mereka melihat bahwa Dong Fang Xuan Xiao benar-benar telah memilih sarang Roh Ular Gui Yin, para tetua agung lainnya terdiam. Bahkan ekspresi Jin Luan pun berubah. Roh Ular Gui Yin adalah binatang iblis tingkat 5 tingkat mendalam. Bahkan Jin Seng En mungkin tidak dapat melawan binatang iblis ini secara langsung, apalagi Long Chen. Namun, ketika dia memikirkan betapa sulitnya bagi Jin Seng En, itu akan lebih sulit lagi bagi Long Chen, jadi Jin Luan tidak berani mengatakan apapun. Pertempuran terakhir, Jin Seng En melawan Long Chen. Pada saat ini, Dong Fang Xuan Xiao menatap Long Chen. Dalam keadaan linglung, Long Chen melihat sudut mulutnya melengkung membentuk senyum tipis. Ini adalah pertama kalinya Long Chen melihat pria dewasa dan tampan ini tersenyum. Kedua orang yang namanya dipanggil saling berpandangan. Seng En, berhati-hatilah. Berhati-hatilah terhadap Long Chen, dan lebih berhati-hatilah lagi terhadap roh ular yin. Kehati-hatian adalah induk dari keselamatan. Saat ini kamu memiliki keuntungan atas Long Chen, jadi kamu tidak boleh ceroboh, Golden Luan mengingatkan sambil mengerutkan kening. Melihat ekspresi serius Jin Luan, Jin Seng, En tidak berani bersikap tidak hormat dan buru-buru berkata, Ayah, aku tahu pentingnya pertempuran ini. Aku akan menggunakan kekuatan tempurku yang tangguh untuk menghadapi pertempuran ini. Benar sekali. Jin Luan mengangguk. Adapun pihak Long Chen, Liu Yuan dan Liu Lan tidak banyak bicara. Long Chen menoleh untuk melihat Liu Lan. Tatapannya tertuju pada tubuh indahnya beberapa saat sebelum dia berbisik, hanya ada satu pertempuran tersisa. Sebaiknya kau bersiap malam ini. Hehehe. Kita akan membicarakannya setelah kau menang. Berhati-hatilah. Setelah diejek sekali lagi, Liu Lan tidak lagi marah. Dia hanya khawatir tentang keselamatan Long Chen. Baiklah. Di bawah pengaturan Dong Fang Suan Xiao, Long Chen melihat ke bawah ke jurang di bawah. Di dasar jurang, ada medan perang berbentuk strip yang lebarnya hanya 10 meter. Lebih dari 10 roh ular yin sedang menyergap. Ketika mereka mencium bau manusia, mereka semua mengangkat kepala dan menatap orang-orang di atas dengan mata merah mereka. Mereka mendesis dan menjulurkan lidah merah mereka. Pada saat itu, dua orang melompat turun dari atas, menyebabkan kawanan ular itu gempar. Dua orang yang melompat turun, tentu saja, Long Chen dan Jin Seng En. Long Chen telah menggunakan transformasi jiwa naganya saat ia turun. Selama ia mengerahkan sedikit tenaga, tubuh pertempuran api petir tingkat kedua akan muncul. Lapisan energi petir dan api akan terbentuk di tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan kristal api petir akan mengikuti ki sejatinya dan meledak dengan energi petir dan api. Kristal Thunder Flame tidak hanya melambangkan tubuh pertempuran Thunder Flame, tetapi juga melambangkan kekuatan Thunder Flame. Ada pun Jin Seng En yang tidak jauh dari sana, karena ia memolah tubuh pertempuran emas, ada cahaya kemasan yang beredar di sekujur tubuhnya. Kadang-kadang, cahaya tajam kemasan akan meledak darinya, dan itu juga sangat menakutkan. Akhirnya, dia berkesempatan untuk mencoba tubuh pertempuran emas legendaris milik Jin Seng En. Dalam hati Long Chen, semangat juangnya melonjak, dan darahnya mendidih. Jenius nomor satu dari ras luar. Long Chen terkekeh. Apa? Kau juga menginginkan gelar ini? Jin Seng En tertawa sinis. Aku tidak berani mengambilnya. Aku ingin memasuki ras dalam, dan kau, Jin Seng En, harus terus menjadi jenius nomor satu di ras luar. Kau sedang mencari kematian. Dengan suara gemuruh yang keras, sebelum Jin Seng En sempat mendarat, dia menghentakkan kakinya keras ke dinding gunung di sampingnya. Gemuruh. Dinding gunung tiba-tiba meledak, dan Jin Seng En seperti anak panah yang lepas dari busurnya, menusuk ke arah Long Chen. Momentumnya yang dahsyat hampir sama dengan meteor yang jatuh ke tanah. Kualifikasi apa yang dimiliki oleh keterampilan tempering tubuh tingkat duamu untuk melawan tubuh pertempuran berlapis emas? Jin Seng En mencibir, dan dengan suara keras, dia meninju ke arah Long Chen. Tinju berat emas api. Meskipun tubuh Jin Seng En tidak agung, cara dia berkultivasi sepenuhnya didasarkan pada kekuatan. Bahkan serangan sederhana ini mudah, tetapi kekuatan dan daya serangnya berada di level teratas. Memandang rendah aku. Tatapan mata Long Chen menjadi gelap. Dia juga mengambil kesempatan untuk membalikkan tubuhnya di dinding gunung, bersil saat dia berubah menjadi gambar naga suci berwarna darah, menyerang Jin Seng En. Segel naga mendalam tertinggi. Ini adalah dua gerakan berturut-turut dari segel naga mendalam tertinggi, dan Long Chen menggunakan kedua tangannya. Ledakan. Sejak dimulainya pertempuran, ini adalah pertama kalinya mereka saling berhadapan, dan tiba-tiba terasa seolah-olah bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Debu di dinding gunung terguncang oleh dua serangan itu, dan roh ular Guiyin di bawah menghantam mereka. Binatang-binatang beracun ini mengeluarkan suara mendesis dan buru-buru menghindar. Nah, lumayan. Menghadapi lawan sekuat itu, hati Jin Seng En dipenuhi semangat juang. Pada saat ini, bahkan dia terdorong mundur oleh benturan itu. Namun, setelah beberapa saat beristirahat, dia sekali lagi menyerang Long Chen. Kudengar kekuatan tempur Jin Seng En ini hampir setara dengan prajurit inti bumi tingkat tinggi. Dia benar-benar sesuai dengan reputasinya. Kekuatan pukulan tadi terlalu kuat. Bahkan saat bertarung dengan Chu Yun Si, Long Chen tidak merasakan darahnya mendidih seperti ini. Faktanya, Chu Yun Si sebenarnya telah ditekan oleh Long Chen sejak awal pertempuran. Tidak seperti Jin Seng En yang mampu bertarung seimbang dengannya. Setelah bentrokan di udara, mereka langsung mendarat di tanah. Pada saat ini, roh ular Guiyin tidak dapat menahannya lagi. Setengah dari mereka menggigit Long Chen, sementara setengah lainnya menyerbu ke arah Jin Seng En. Tepat saat Long Chen mendarat di tanah, dia mengetuk tanah dengan ujung kakinya dan bergegas maju. Roh ular Guiyin yang menghalangi jalannya langsung dipukul di kepala, dan kepalanya yang besar jatuh ke tanah. Long Chen kemudian menginjak kepalanya dan meninju. Seketika, api itu mengeluarkan sinar terang ke udara. Tinju iblis yang membakar surga, api merah membakar surga. Bang, bang. Tinju yang menyala-nyala sekali lagi melesat ke arah Jin Seng En. Pada saat ini, Jin Seng En juga telah berhadapan dengan dua roh ular Guiyin yang menghalangi jalannya. Dengan ekspresi muram, dia sekali lagi menyerang Long Chen. Teknik kaki Dewa Gunung Tanpa diduga, Jin Seng En juga ahli dalam teknik kaki. Pada saat ini, ketika dia menggunakan teknik ini, angin kencang langsung menderu. Setiap kali teknik kaki berat itu digunakan, Red Flame Burning the Heavens milik Long Chen akan terus terdorong mundur. Iblis yang menembus bumi. Tinju Iblis yang hitam ini akhirnya memaksa Jin Seng En mundur. Kekuatan mereka berdua untuk sementara setara. Tak satu pun dari mereka yang unggul. Namun, niat bertarung di hati mereka menjadi lebih ganas. Tepat saat dia mundur, roh ular Guiyin lainnya menerkam lagi. Kali ini, ada total tujuh atau delapan roh ular Guiyin yang mengelilingi Long Chen. Tidak akan mudah untuk keluar dari pengepungan. Bajingan. Satu demi satu, tinju Iblis surga terbakar dilepaskan. Kekuatan api dan petir yang berkobar adalah yang paling menakutkan bagi roh ular Guiyin. Oleh karena itu, kali ini, dua roh ular Guiyin langsung dibunuh oleh Long Chen. Namun, roh ular Guiyin lainnya tidak takut. Sebaliknya, mereka menjadi lebih ganas. Long Chen, mati. Pada saat ini, Jin Seng, En telah berhadapan dengan roh ular Guiyin yang mengelilinginya. Memanfaatkan celah di mana Long Chen membunuh binatang beracun itu, dia tiba-tiba meninju ke arah Long Chen. Tinju Fajra Void. Jurus ini juga merupakan serangan yang sangat merusak. Long Chen baru saja membunuh roh ular Guiyin dan tidak punya waktu untuk melawan. Saat ini, dia hanya bisa menggunakan sembilan langkah naga pengembara surga untuk menghindar. Kau ingin menghindari Fajra Void Fisku dengan teknik gerakan tingkat mendalam tingkat rendah? Jin Seng, En tertawa terbahak-bahak. Saat dia menggunakan Fajra Void Fisk untuk menyerang Long Chen, kakinya tiba-tiba bergerak cepat. Apa yang dia gunakan sebenarnya adalah teknik gerakan tingkat menengah tingkat mendalam. Ini meningkatkan kekuatan serangan Jin Seng, En sekali lagi. Teknik gerakanmu omong kosong. Pada saat ini, Long Chen masih tenang. Ketika Jin Seng, En menyerangnya, dua roh ular Guiyin lainnya menggigitnya. Namun, dia tidak panik dan bergerak beberapa langkah pada saat kritis ini. Roh ular Guiyin telah bergegas di depan Long Chen. Aku akan memberimu dua hadiah. Dengan dua pukulan beruntun, yang satu mengenai roh ular Guiyin dan dua binatang beracun itu langsung dihantamkan ke arah Jin Seng, En oleh Long Chen, menghalangi tinju facra void milik Jin Seng, En. Bajingan. Langkah percaya diri Jin Seng, En sebenarnya hanya menyebabkan dua binatang beracun itu berceceran darah dan daging. Ini membuatnya sangat tidak mau, dan saat ini, Long Chen sudah menyerangnya. Bocah, biarkan aku melihat teknik jari yang kau gunakan untuk menghadapi Chuyun Si. Setelah beberapa kali bertukar pikiran, Jin Seng, En mengakui bahwa level Long Chen hampir mendekati levelnya. Kekuatan tempur tubuh pertempuran api petir tingkat kedua hampir sama dengan tubuh pertempuran emasnya. Hanya denganmu. Mereka berdua mulai bertarung lagi. Roh ular Guihin mungkin menakutkan bagi yang lain, tetapi bagi Jin Seng, En dan Long Chen, yang sangat merusak, mereka tidak lebih dari sekadar badut. Selama mereka berhati-hati, mereka tidak akan tertipu oleh tipuan mereka. Orang ini, Jin Seng, En, saat dia menggunakan kemampuan bertarung tingkat mendalam tingkat lanjut, dia mungkin setara denganku. Ini juga merupakan masalah yang Long Chen tidak punya pilihan selain mengakuinya. Karena itu, ia harus memikirkan cara untuk mengalahkan Jin Seng, En. Aku hanya bisa menggunakan jurus itu, pikir Long Chen. 178. Di bawah pengepungan esensi ular Guihin, pertempuran antara Long Chen dan Jin Seng, En telah mencapai klimaksnya. Sebelumnya, Long Chen telah dipaksa mundur beberapa langkah oleh tinju fajra hollow milik Jin Seng, En. Pada akhirnya, dia hanya bisa menggunakan esensi ular Guihin untuk melawan. Adegan ini disaksikan oleh orang-orang yang berada di atas gua hidup dan mati. Fakta bahwa Long Chen mampu melawan Jin Seng, En begitu lama merupakan bukti kekuatannya. Akan tetapi, jika dilihat dari penampilannya, serangan Jin Seng, En tampaknya lebih ganas dari sebelumnya. Gu Batian mengerutkan alisnya. Liu Yuan dan Liu Lan sedikit gugup setelah mendengar analisis dari tetua tertinggi suku ungu. Mereka awalnya tidak memiliki banyak harapan bagi Long Chen untuk memasuki suku dalam, tetapi penampilan Long Chen kali ini terlalu luar biasa. Selain itu, dia telah membentuk permusuhan yang begitu besar dengan kelancu. Jika Long Chen tidak memasuki suku dalam, dia mungkin akan menghadapi banyak masalah di masa depan. Dia bahkan mungkin tidak dapat mempertahankan hidupnya. Dengan kata lain, ini adalah pertempuran yang sangat penting bagi Long Chen. Anda harus menang. Liu Lan sudah melupakan perjanjian aneh antara dirinya dan Long Chen. Dia menatap Long Chen dengan cemas, berharap pemuda ini dapat menciptakan keajaiban lain dan memenangkan pertempuran. Di sampingnya, Yin Mengyao juga sedang berdoa. Saat ini, dia sudah menjadi anggota suku dalam. Namun, posisinya sepenuhnya diberikan kepadanya oleh Long Chen. Jika bukan karena Long Chen yang menghalangi Jin Seng, dan untuknya, bagaimana dia bisa mendapatkan posisi ini? Mari kita masuk ke dalam suku dalam bersama-sama. Lakukan yang terbaik. Mereka semua bersorak untuk Long Chen, dan orang yang paling gugup dan bersorak untuk Long Chen sebenarnya adalah Lingqi. Dia ada di telinga Long Chen. Pertarungan yang mendebarkan ini seperti dia benar-benar ada di sana. Itu sangat mengasihkan. Di jalur Kitian, dia pernah mengambil tindakan untuk menghalangi Jin Seng En. Dia telah menghabiskan banyak kekuatan spiritualnya, dan sekarang Long Chen telah melarangnya untuk mengambil tindakan. Meskipun dia sangat cemas, tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun, selama pertarungan antara Long Chen dan Jin Seng En, dia berhasil menyelinap melewati Long Chen beberapa kali, mengirimkan untayan kecil ki pedang ke titik lemah Jin Seng En. Dia bahkan beberapa kali menyebabkan masalah bagi Jin Seng En. Meskipun Long Chen dan Jin Seng En bertarung, yang paling banyak tewas adalah roh ular Gui Yin. Keduanya memiliki keterampilan bertarung yang kuat, dan mereka lebih berhati-hati, jadi sampai sekarang, tidak ada yang diracuni. Apakah kamu masih ingin berjuang di ambang kematian? Jin Seng En tertawa dingin. Teknik kaki dewa gunung penghancur bagaikan gunung yang menekan Long Chen. Kau lah yang sedang berjuang di ambang kematian. Dengan kekuatan yang iblis menembus bumi, Long Chen sekali lagi mendorong Jin Seng En menjauh. Ini membosankan. Biar kutunjukkan kepadamu keterampilan bertarung tingkat tinggiku, saat dia mengatakan ini, aura Jin Seng En meningkat dengan cepat. Untayan truki berputar di sekujur tubuhnya. Lebih tepatnya, mereka berputar di sekitar tinjunya. Pada saat ini, seluruh tinju Jin Seng En berubah menjadi emas. Sinar cahaya keemasan berkelap-kelip di dalamnya, dan kekuatan yang membuat jantung orang berdebar-debar meledak dari tinjunya. Tiba-tiba, Jin Seng En tertawa terbahak-bahak dan meninju. Gemuruh. Sebuah tinju emas terang yang besar langsung mendekati Long Chen. Momentum pukulan ini begitu hebat, bahkan jauh lebih kuat daripada jurus bertarung tingkat mendalam tingkat tinggi yang pernah digunakannya sebelumnya. Pertempuran tinju kaca berwarna yang hebat. Sebuah ledakan keras mengguncang langit dan bumi. Serangan semacam ini benar-benar berada di level prajurit inti bumi yang lengkap. Para penonton semua diam-diam terkejut dengan kekuatan Jin Seng En. Di antara mereka, yang paling merasakannya adalah Liulan. Dia adalah seorang pejuang inti bumi yang lengkap, tetapi dia tidak yakin apakah dia bisa menahan serangan ini. Belum lagi Long Chen. Long Chen, apa yang harus kita lakukan? Lingki berkata dengan cemas. Bukankah sudah kukatakan sebelumnya? Gunakan jurus itu dan bunuh dia. Saat Long Chen berteriak, dia cepat-cepat menggunakan jari pedang roh iblis. Jari pedang roh iblis awalnya adalah teknik pedang. Setelah dimodifikasi menjadi teknik jari, meskipun kekuatannya agak lemah, kecepatan penggunaannya jauh lebih cepat. Oleh karena itu, dalam sekejap, Long Chen melepaskan cahaya pedang yang cemerlang ke arah tinju pertempuran Veluriam Agung milik Jin Seng En. Dua serangan yang memukau itu bertabrakan dalam sekejap. Ledakan. Serangkaian ledakan bergema di jurang. Keterampilan pertempuran tingkat mistik lanjutanmu hanya biasa saja. Jin Seng, En tertawa terbahak-bahak di tengah-tengah percakapan gila itu. Faktanya, Long Chen tidak bisa melakukan apapun padanya, dan dia juga tidak bisa melakukan apapun pada Long Chen. Jika jari pedang roh iblis bukan sesuatu yang istimewa, maka tinju pertempuran kaca berwarna besarnya juga bukan sesuatu yang istimewa. Tepat pada waktunya, Long Chen mengabaikannya. Pada saat genting ini, ketika semua orang memperhatikannya, dia menggunakan gerakan yang sama seperti yang dia gunakan terhadap Feng Wutian. Ini juga merupakan gerakan Long Chen yang paling aneh saat ini. Melahap dunia darah. Menggunakan Devoring World of Blood untuk mendukung jari pedang roh iblis, Long Chen sudah memikirkan hal ini. Pada saat ini, di sekitar mereka berdua, tiba-tiba muncul bayangan berdarah. Kabut berdarah naik dari tanah seperti kulit telur, benar-benar menyelimuti tempat mereka berdua berdiri. Apa ini? Tiba-tiba, orang-orang yang menonton dari atas tercengang saat melihat kabut berwarna darah membentuk suatu domain. Mereka hanya menunggu untuk melihat hasil pertempuran antara Long Chen dan Jin Sheng, tetapi mereka tidak dapat memahami apa yang terjadi. Tuan Xuansiao. Semua orang menoleh ke arah Xuansiao. Di antara mereka, Dongfang Xuansiao adalah yang paling tinggi tingkat kultifasinya, dan fondasi keluarganya juga sangat kuat, jadi dia pasti sangat berpengetahuan. Dongfang Xuansiao, yang selama ini tenang, membelalakan matanya saat ini. Dia menatap Devoring World of Blood milik Long Chen dengan heran. Bahkan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Itu tampaknya merupakan teknik pertempuran yang membatasi ruang di sekitarnya untuk membentuk suatu wilayah, komentar Zhang Xuan. Dongfang Xuansiao berpikir dalam hati, tetapi dia tidak mengatakannya keras-keras. Karena Dongfang Xuansiao tidak mengatakannya dengan lantang, yang lainnya juga dengan cemas melihat ke bawah ke situasi di bawah. Pada saat ini, suara pertempuran terus meletus, tetapi sulit untuk melihat situasi yang sebenarnya. Faktanya, setelah menggunakan Devoring World of Blood, Long Chen dengan cepat unggul. Apa-apaan ini? Jin Sheng, N sangat terkejut. Pada saat ini, dia menemukan bahwa dia berada di ruang berdarah. Yang lebih penting, apa kekuatan iblis mengerikan yang menutupi tubuhnya? Di bawah kekuatan iblis yang mengerikan ini, Jin Sheng, N menemukan bahwa darahnya mendidih, dan itu benar-benar di luar kendalinya. Seolah-olah darah itu memiliki kesadaran dan pikirannya sendiri, dan ingin meninggalkan tubuhnya. Pada saat yang menegangkan ini, Jin Sheng, N hanya bisa menggunakan trukinya untuk menekan darah di tubuhnya dengan putus asa. Namun, karena ia berusaha mengurangi penggunaan truki, dan karena ia sedang bertarung dengan Long Chen, mereka berdua sudah berada di level yang sama, jadi ia tiba-tiba teralikan. Demonic Spirit Swordfinger langsung menembus Great Valorium Battlefish-nya, dan pedangki yang tajam langsung menembus tubuhnya. Ketika pedangki ini mengenai tubuh Jin Sheng, tiba-tiba pedangki itu meledak menjadi pedangki kecil yang tak terhitung jumlahnya dan memasuki tubuh Jin Sheng. Jin Sheng yang malang itu masih berusaha keras menekan darah di tubuhnya, tetapi dia sudah terluka parah oleh jari pedang roh iblis Long Chen, dan dia berakhir dalam situasi yang sama. Di bawah Devoring World of Blood dan Demonic Spirit Swordfinger, Kau masih belum mati. Pada saat ini, Long Chen menarik Devoring World of Blood dan menggerakkan tangan kanannya, menggunakan meteorfish yang paling sederhana untuk menghancurkan dagu Jin Sheng dengan kuat. Wah! Jin Sheng menjerit kesakitan. Luka-luka di tubuhnya sudah membuatnya berjuang di ambang kematian, dan yang diinginkannya hanyalah mati segera. Luka di kepalanya langsung membuatnya pingsan. Meteorfish melemparkan Jin Sheng dan keluar dari jurang, dan di tengah perjalanan, anak panah darah menyembur keluar, menggambar lengkungan indah di udara. Apa itu? Tubuh Jin Sheng dan terbang terlalu cepat, dan semua orang tidak dapat melihat apa itu untuk sesaat. Pada saat ini, Devoring World of Blood baru saja menghilang, dan mereka hanya dapat melihat situasi di bawah dengan jelas. Itu Jin Sheng dan apa yang dia lakukan di sini? Mungkinkah dia sudah menang? Bahkan gubatian pun sedikit bingung. Dia hanya bertanya-tanya mengapa Jin Sheng keluar, tetapi Yin Mengyao yang penuh perhatian telah menemukan kondisi Jin Sheng saat ini. Dia muntah darah dan pingsan. Yin Mengyao berseru kaget. Dimulai dari dia, yang lain pun turut mengetahui kondisi Jin Sheng saat ini. Muntah darah dan pingsan, ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Jin Sheng sudah kalah, dan itu adalah kekalahan telak yang tak tertandingi. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk mengakui kekalahan. Pada saat berikutnya, mereka melihat Long Chen, yang memiliki ekspresi santai di wajahnya, meminjam kekuatan dari dinding gunung untuk terbang. Realitas semacam ini menyebabkan banyak orang terperangah dan pikiran mereka kosong. Ketika Jin Luan menangkap Jin Sheng dan Long Chen sudah tiba di depan semua orang, mereka dapat dengan jelas melihat perbedaan di antara mereka berdua. Baru kemudian mereka dengan enggan mengakui fakta ini. Artinya, Long Chen telah mengalahkan jenius nomor satu yang dikabarkan dari suku luar, Jin Sheng, En, dan memperoleh kualifikasi terakhir untuk memasuki suku dalam. Mulai hari ini dan seterusnya, dia adalah anggota suku dalam dari keluarga Ling Wu. Hasil ini tentu saja mengembirakan bagi Liu Yuan, Yin Meng Yao, Gu Batian, dan yang lainnya. Bahkan Gu Cheng, yang telah dikalahkan oleh Yin Meng Yao, merasa senang untuk mereka. Namun, bagi Jin Luan dan yang lainnya, ini merupakan pukulan telak bagi moral mereka. Ketika total tiga orang dari klan Jin memasuki babak kedua seleksi suku dalam, Jin Luan tidak bisa berhenti tersenyum. Namun, dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya, mereka semua akan tereliminasi. Bahkan Jin Sheng, En, yang memiliki peluang tertinggi untuk memasuki suku dalam, tereliminasi oleh kuda hitam super, Long Chen. Ren Jin Luan juga bisa dianggap sebagai rubah tua yang licik. Pada saat ini, dia tidak bisa tenang saat melihat Long Chen. Jika Long Chen memiliki identitas lain, Jin Luan tidak akan melepaskannya begitu saja setelah dia melukai Jin Sheng, En. Namun, masalahnya adalah Long Chen sudah menjadi anggota suku dalam dan murid Dong Fang Suan Xiao. Dia memahami prinsip menjadi orang luar, yaitu tidak pernah membuat musuh bagi suku dalam. Dua orang yang berhasil masuk seleksi klan dalam kali ini adalah Yin Meng Yao, dan senyum puas tersungging di sudut mulut Dong Fang Suan Xiao sebelum dia menatap Long Chen dan berkata, Long Chen. 179. Sementara sebagian besar orang memberi selamat kepada Long Chen, ada satu orang di sudut yang menatap Long Chen dengan linglung. Ekspresi di matanya sangat aneh. Orang itu adalah Liulan, si cantik Liulan. Hari ini, dia berpakaian sangat cantik. Gaun merahnya menutupi tubuhnya, dan di bawah lehernya yang ramping seperti batu giok, payudaranya yang putih susu setengah tertutup dan setengah tertutup. Pinggangnya yang polos ternyata kecil, dan sepasang kakinya yang panjang, lembab, dan proporsional setengah terbuka. Pakaiannya tidak diragukan lagi sangat menggoda, tetapi jika dibandingkan dengan ekspresinya, itu tidak ada apa-apanya. Matanya yang besar mengandung senyum dan sedikit daya tarik. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan bibir merahnya sedikit terbuka, mengundang orang untuk menciumnya. Apa yang harus aku lakukan? Dan semakin liulan menatap Long Chen, semakin gelisah perasaannya. Saat itu, dia telah berjanji kepada Long Chen bahwa selama dia bisa memasuki suku dalam, dia akan memberinya kesuciannya. Namun, itu hanya sesuatu yang dia katakan di saat-saat marah. Siapa yang mengira bahwa hari ini, Long Chen benar-benar akan memasuki suku dalam? Orang ini, Long Chen, telah memberinya terlalu banyak kejutan. Senyumnya yang nakal, kekejamannya, dan ketegasannya telah menyerang hatinya berkali-kali. Jujur saja, ketika Long Chen secara ajaib mengalahkan Jin Seng, dan menjadi jenius nomor satu sejati dari suku luar, hati liulan memang tergerak. Digoda oleh pria yang 10 tahun lebih muda darinya, hal ini membuat dirinya yang selama ini selalu merasa bangga, merasa konyol dan malu. Jadi, ia hanya menganggapnya sebagai momen kebingungan. Tapi, bagaimana mungkin aku tidak menepati janjiku? Liulan hampir gila. Di satu sisi, dia memikirkan masalah janji itu. Di sisi lain, dia tidak siap secara mental untuk memberikannya kepada Long Chen begitu saja. Dan sekarang setelah Long Chen memasuki suku dalam, status seperti apa yang bisa dia berikan padanya? Pada akhirnya, akal sehatnya mengalahkan janjinya. Liulan menarik napas dalam-dalam, dan payudaranya yang penuh naik turun, menarik perhatian Long Chen. Bagaimana? Tampan atau tidak? Long Chen tersenyum jahat. Tampan, Liulan merasa sedikit tidak berdaya. Tadi, penampilannya sudah bisa dibilang agak menakutkan. Namun sekarang, dia tampak bertingkah seperti anak kecil. Namun justru karena itulah Liulan ingin memeluknya dan memanjakannya. Apa yang sedang saya pikirkan? Namun, semakin lama aku hidup, semakin aku mengalami kemunduran. Wajah Liulan sedikit memerah karena dia merasa kesal. Pada saat ini, di sarang setan hidup dan mati ini, perhatian semua orang terfokus pada Long Chen dan Yin Mengyao. Di antara mereka, Long Chen adalah yang paling cerdas. Keluarga cudari klan Azure telah mundur, jadi klan Jin adalah satu-satunya klan yang berkonflik dengan Long Chen. Jadi, selain Jin Luan, yang masih merawat luka Jin Sengen, semua orang berkumpul di sekitar Long Chen dan Yin Mengyao. Yang berdiri di depan Long Chen dan Yin Mengyao adalah Dong Fang Suansiao. Pada saat ini, Dong Fang Tianyu telah tiba di depan kereta Kekaisaran Emas. Penatua Jin, bagaimana keadaannya? Karena konfliknya dengan Long Chen, Dong Fang Tianyu merasa sulit menerima bahwa Jin Sengen telah kalah. Organ dalamnya terluka parah. Jika dia tidak memiliki obat penyembuh yang bagus, dia mungkin perlu istirahat selama satu atau dua bulan. Mata Jin Luan sedingin es ketika dia melihat kondisi Jin Sengen saat ini. Aku punya buah rune awan mendalam bermutu tinggi. Begitu kita meninggalkan sarang setan hidup dan mati ini, aku akan membiarkannya memakannya. Dengan begitu, saudara Jin Sengen akan bisa pulih malam ini. Benarkah? Jin Luan terkejut karena Dong Fang Tianyu mau menjaga Jin Sengen. Di sisi lain, Dong Fang Suansiao sedang mengamati Long Chen dan Yin Mengyao. Berapa umur kalian berdua? Long Chen berusia 16 tahun-tahun ini, sementara Yin Mengyao berusia 19 tahun. Dia 3 tahun lebih tua dari Long Chen, jadi Long Chen memanggilnya Kakak Mengyao. Setelah mengetahui usia mereka, Dong Fang Suansiao menganggupkan kepalanya dan berkata, masih ada upacara yang harus dilalui sebelum memasuki keluarga Inti, dan kita harus menyelesaikannya setelah kita kembali ke keluarga Ling Wu. Sekarang setelah pemilihan keluarga Inti selesai, mereka akan mengikutiku kembali ke keluarga Inti. Kalian semua bisa pergi sekarang. Ini adalah gaya Dong Fang Suansiao, dia selalu lugas dan tegas dalam segala hal yang dilakukannya. Setelah berkata demikian, dia memimpin kelompoknya dan meninggalkan sarang setan itu. Kita akan kembali ke keluarga Ling Wu sekarang. Liulan sangat terkejut. Begitu mereka kembali ke keluarga Ling Wu, Long Chen pasti akan langsung pergi ke keluarga Inti, dan dia tidak akan punya waktu untuk kembali dan mencarinya. Sarang iblis ular Guiyin relatif panjang. Ketika kelompok itu hendak meninggalkan sarang iblis hidup dan mati, mereka tiba-tiba mendengar suara guntur dan suara hujan lebat. Hujan deras di gunung sembilan iblis. Kelompok itu merasa sedikit tertekan. Hujan deras di gunung sembilan iblis adalah hujan yang sangat deras. Mereka yang belum mencapai alam inti ilahi tidak akan mampu bertahan di bawah hujan deras ini. Selain itu, medan gunung sembilan iblis sangat berbahaya, dan petir dapat menyambar kapan saja. Oleh karena itu, sangat merepotkan untuk berjalan di gunung sembilan iblis saat hujan. Benar saja, ketika mereka hendak meninggalkan gunung setan hidup dan mati, mereka dapat melihat bahwa dunia luar telah berubah menjadi pemandangan yang kabur. Suara hujan deras dapat terdengar terus-menerus. Gunung sembilan iblis tertutupi oleh awan gelap. Pada dasarnya, dari tengah gunung hingga puncak, tidak ada apa-apa selain awan gelap, dan mereka sedang dalam proses membersihkan badai. Seluruh dunia sedang dilanda hujan lebat, dan tirai hujan yang tak berujung menghalangi jalan kelompok itu. Petir akan menyambar dari langit dari waktu ke waktu, dan kilat akan menyambar dengan liar. Guntur akan selalu terdengar di gunung sembilan iblis, oleh karena itu, kelompok itu tidak terlalu memperhatikannya saat mereka berada di sarang iblis hidup dan mati. Namun, mereka tidak pernah menyangka akan melihat badai petir yang begitu dahsyat. Kalau ada yang kurang beruntung ketika berjalan di gunung sembilan iblis, dia bahkan bisa tersambar petir. Energi langit dan bumi sangat luas dan tak terbatas. Mungkin, bahkan seorang ketua tertinggi akan lumpuh jika dia tersambar petir ini, bahkan jika dia tidak mati. Hujan, paman keempat, hari sudah mulai malam, bagaimana kalau kita menginap di vila sembilan iblis untuk malam ini sebelum melanjutkan perjalanan. Saran Dongfang Tianyu. Baiklah, Dongfang Suansiao mengangguk. Maka, di bawah hujan yang agung ini, semua orang mulai menuruni gunung. Di gunung setan hidup dan mati ini, selain jalan surgawi, ada jalan yang lebih nyaman. Mengikuti jalan ini, Longchen dan kelompoknya dengan cepat kembali ke vila sembilan setan. Turun gunung itu mudah, tetapi naik gunung itu sulit. Waktu yang dihabiskan untuk turun gunung jauh lebih singkat daripada untuk naik gunung. Jika bukan karena perlindungan ki sejati, semua orang akan menjadi tikus yang tenggelam saat mereka tiba di vila sembilan iblis. Akan tetapi, hujan di gunung sembilan iblis sangat lebat, dan petirnya sangat menakutkan, menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Dongfang Suansiao adalah orang yang tidak suka bicara omong kosong. Bahkan ketika Longchen dan Yin mengyauh memasuki klan dalam, dia tidak mau repot-repot berbicara dengan mereka. Dia hanya menyuruh semua orang untuk tetap tinggal dan menunggu, lalu dia pergi. Di Nine Devil Villa, semua orang sudah mendapatkan tempat tinggal. Semua kebutuhan hidup sudah tersedia. Selain itu, lokasi Nine Devil Villa sangat bagus, dan bangunannya cukup kokoh. Tidak perlu khawatir dengan bencana alam seperti hujan dan petir. Seleksi klan dalam telah berakhir. Longchen dan Yin mengyauh telah menjadi anak kesayangan takdir. Orang-orang dari klan Yin senang, dan Liu Yuan serta gubatian juga senang untuk mereka. Adapun yang lainnya, mereka tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi mereka segera pergi ke tempat tinggal mereka sendiri. Tiba-tiba menghadapi hujan lebat seperti itu, dan tidak ada kabar baik dari klan mereka sendiri, mereka sangat tertekan. Pada saat ini, Longchen memandang Liu Yuan yang ada di sampingnya. Meskipun dia tidak basah kuyuk karena hujan, kelembapan udara membuat kulit dan rambutnya terasa seperti basah kuyuk. Sutra lembut menempel di tubuhnya, menonjolkan bentuk tubuhnya yang indah. Tunggu aku di kamarmu malam ini. Longchen mengjilat bibirnya, lalu berjalan pergi sambil tertawa. Namun, setelah beberapa langkah, wajahnya menjadi masam, dan orang bisa melihat bahwa telinganya berkedut. Ah, si kecil, bersikaplah lembut. Pintal Longchen. Katakan padaku, mengapa kamu pergi ke kamarnya? Baru-baru ini, Longchen mengatakan hal-hal aneh kepada Liu Lan, dan Ling Xi sudah curiga. Sekarang setelah dia menanyainya, dia melotot marah ke arah Longchen dengan matanya yang besar dan cerah. Longchen menjelaskan sambil bergegas menuju kamarnya. Melihat punggung Longchen, pikiran Liu Lan menjadi kosong. Ketika Longchen mengatakan itu, tubuhnya menjadi lemah. Dia benar-benar takut. Ini semua salahku. Kenapa aku menyetujui permintaannya? Sekarang dia sudah berhasil memasuki kelan dalam, apa yang harus kulakukan? Liu Lan menggigit bibirnya. Wajahnya yang menawan sangat memikat. Semua ini karena hujan. Kalau tidak, aku pasti sudah kembali ke keluarga Ling Wu. Kalau dia datang malam ini. Dulu, dia langsung masuk ke kamar Longchen untuk menggodanya. Siapa yang mengira situasinya akan terbalik sekarang? Terlebih lagi, jika Longchen benar-benar datang kali ini, dia benar-benar akan melakukannya. Kata, pembalasan, dimainkan dengan sempurna oleh mereka berdua. Tiba-tiba, mata Liu Lan berbinar. Benar. Meskipun agak merepotkan, aku bisa meninggalkan tempat ini terlebih dahulu dan kembali ke keluarga Ling Wu. Apa lagi yang bisa dia lakukan jika dia tidak bisa menemukanku? Liu Lan akhirnya menghela nafas lega setelah menemukan solusi. Apakah kamu benar-benar hanya menggodanya untuk membalas dendam? Di dalam kamar, Ling Ki meletakkan tangannya di pinggangnya, tampak seperti tikus tanah yang mengumpat di jalan. Penampilannya yang polos sangat imut. Aku bersumpah kepada orang tua terkutuk itu bahwa jika aku berbohong, biarkan saja dia menggali kuburnya sendiri. Kata Long Chen dengan sikap yang benar. Ayah, aku hanya bisa mengecewakanmu sekarang. Lagi pula, calon menantumu terlalu menakutkan. Long Chen berpikir dalam hati. Ling Ki baru melepaskannya. Namun, dia juga tidak menatapnya dengan baik. Mulai sekarang sampai besok, kalian tidak boleh meninggalkan ruangan ini. Perintah putri kecil. Aku mengerti. Kata Long Chen dengan ekspresi mengjilat di wajahnya. Aku tamat riwayatku. Aku tidak menyangka rencanaku akan gagal begitu saja. Saat memikirkan Liulan, Long Chen merasa gatal di hatinya. Dia telah bertemu banyak wanita cantik di kota Bayang, tetapi dia belum pernah bertemu yang semenarik Liulan. Namun, sejak ayahnya meninggal dan ia memiliki tujuan, ia tidak pernah main-main lagi. Gaya hidupnya selalu sangat sopan. Mengenai masalah Liulan, dia telah menggodanya di awal. Dia hanya mengatakan kata-kata itu karena marah. Kemudian, dia terus menggodanya. Bagaimanapun, dia telah menggunakannya sebagai tameng. Long Chen sangat tidak puas. Namun, jika bukan karena dia, Long Chen tidak akan merasakan tekanan yang begitu besar. Dia bahkan bisa masuk ke dalam klan inti untuk melindungi adiknya, Ling Qing. Pada saat yang sama, dia bisa mengetahui lebih banyak tentang Mosia Olang. Oleh karena itu, kebenciannya terhadap Liulan telah berkurang banyak. Namun, jika dia tidak menggodanya dan memberinya pelajaran, Long Chen tidak akan merasa senang. Itulah alasannya mengapa dia mencoba menakuti Liulan sepanjang proses seleksi. Bahkan jika dia pergi ke kamar Liulan malam ini, dia hanya akan memberinya pelajaran. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Sekarang aku seorang pria sejati. Long Chen sangat puas dengan penampilannya saat ini. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, hari sudah larut malam. Long Chen berkultivasi dengan tenang. Sesekali, ia bermain-main dengan Ling Qi. Hari-harinya sangat nyaman. Namun, pada saat ini, terdengar ketukan dari pintu. 180. Mendengar ketukan itu, jantung Long Chen berdebar kencang. Terakhir kali, Liulan muncul dihadapannya dengan cara yang sangat menggoda, menggodanya di kediamannya. Jangan terlalu banyak berpikir. Itu hanya orang tua itu. Ling Qi kembali ke pedang Ling Qi dan berkata dengan tidak senang. Mendengar perkataan Ling Qi, Long Chen tahu siapa orang itu. Saat membuka pintu, itu memang Liu Yuan. Tepat saat Long Chen ingin menggodanya, dia melihat ekspresi khawatir Liu Yuan. Long Chen, apakah kamu melihat Laner? Kurasa dia tidak ada di kamarnya. Aku belum melihatnya. Mungkin dia sedang jalan-jalan. Dia tidak ingin Liu Yuan tahu tentang hubungan antara dirinya dan Liulan, jadi dia hanya mengatakan beberapa patah kata dengan santai. Tetapi mengapa Liulan tidak ada di kamarnya? Long Chen berpikir dalam hati, mungkinkah dia takut padaku dan melarikan diri terlebih dahulu. Wanita ini berpura-pura menjadi seorang playboy kawakan, tetapi ternyata dia hanyalah seorang gadis pemalu dan lembut. Melihat Long Chen tidak melihat Liulan, Liu Yuan pergi. Di desa Gunung Sembilan Iblis, biasanya tidak akan terjadi apa-apa. Namun sebagai seorang ayah, kekhawatirannya datang dari lubuk hatinya. Kemana dia akan pergi? Lingqi penasaran. Aku tidak tahu. Mungkin dia kembali ke keluarga Lingwu. Ini hanya selingan bagi Long Chen. Ia mengeluarkan tombak yang diperolehnya dari Li Feng dan mengayunkannya. Ia menemukan bahwa senjata ini sangat sesuai dengan keinginannya. Cocok untuk semua jenis pedang, tombak, atau pedang. Jika aku bisa memperoleh skill pertempuran Halbert, itu akan sangat menarik. Memikirkan hal itu, Long Chen tidak bisa menahan keinginannya untuk mendapatkan Halbert Naga Biru. Tombak Naga Biru telah melampaui tingkat mendalam. Itu adalah senjata tingkat bumi yang legendaris. Itu mungkin senjata paling mengerikan di seluruh wilayah Yuanling. Itu bahkan berisi keterampilan pertempuran tingkat bumi yang legendaris. Jika dia bisa mendapatkan sesuatu seperti itu, Long Chen akan benar-benar menjadi seorang jenius. Di masa depan, dia akan dapat melakukan apapun yang dia inginkan di Kabupaten Yuanling dan keluarga Lingwu. Dia tidak akan seperti sekarang di mana dia hanya bisa mendengarkan perintah orang lain. Lingqi benar. Mo Xiaolang memiliki pedang iblis Serigala Surgawi. Jika aku tidak memiliki harta yang layak, maka aku akan terlihat lusuh. Aku hanya tidak tahu bagaimana cara mendapatkan tombak Naga Biru milik Tlandong Fang. Tepat saat Long Chen tengah merenungkan pertanyaan ini, Lingqi tiba-tiba berteriak, seseorang menerobos masuk. Siapa ini? Begitu dia selesai berbicara, angin di ruangan itu pun tertiup pergi. Pintu terbuka, dan sesosok hitam dengan cepat melarikan diri. Long Chen hendak mengejar, tetapi dia menemukan selembar kertas terbang ke arahnya. Dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk menangkapnya, tetapi seluruh tubuhnya terlempar ke belakang beberapa langkah. Kuat sekali. Siapa orang ini? Ketika dia menangkap kertas itu, orang berbaju hitam itu sudah pergi. Orang berbaju hitam itu bertubuh sedang, jadi sulit untuk mengatakan siapa dia. Namun, Long Chen tahu bahwa untuk bisa bergerak bebas di desa Gunung Sembilan Iblis, dia pasti seseorang dari keluarga Ling Wu. Si kecil, apakah kamu tahu siapa dia? Saya tidak tahu. Dia berlari terlalu cepat. Saya tidak sempat mengenalinya. Ling Qi agak tidak berdaya. Dia melihat kertas di tangan Long Chen dan berkata, ada kata-kata di sana. Apa yang tertulis di sana? Long Chen mengambilnya dan melihatnya. Ia menemukan tulisan di situ, jika kamu menginginkan nyawa Liu Lan, datanglah sendiri ke kuil terpencil 25 Li di sebelah barat Villa Gunung Sembilan Iblis. Jika kamu menemukan seseorang yang mengikutimu, segera bunuh Liu Lan. Apa yang terjadi? Ekspresi Long Chen langsung berubah. Wanita itu diculik. Siapa yang akan menculiknya? Meskipun Ling Qi membencinya, dia baik hati dan khawatir ketika dia mengira dirinya dalam bahaya. Meskipun mereka menculik Liu Lan, target mereka jelas aku. Memikirkan hal ini, mata Long Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tahu bahwa Liu Lan pasti ingin meninggalkan klan Ling Wu karena dia. Namun sayangnya, dia pasti telah menjadi sasaran seseorang. Apa yang harus saya lakukan? Long Chen. Ling Qi agak bingung. Dia terbiasa menjalani hidup tanpa beban. Dia tidak bisa membuat keputusan. Apa lagi yang bisa kulakukan? Ayo kita pergi dan melihatnya. Setelah mengatakan ini, Long Chen sudah berjalan keluar. Sepertinya kita masih perlu berjuang. Sebenarnya, dalam hatinya, dia sudah menduga siapa pelakunya. Hanya ada beberapa orang dari keluarga Ling Wu. Selain mereka, siapa lagi yang mungkin melakukannya? Namun, dia masih perlu memastikannya. Oleh karena itu, dia berjalan menuju tempat tinggal klan hijau dan klan Jin. Dia menyelinap dan berjalan di sekitar area tersebut. Pada saat ini, terdengar suara demusan dingin dari belakang. Long Chen, apa yang kamu lakukan di sini? Long Chen menoleh dan melihat bahwa orang yang berbicara kepadanya adalah Cu Tian Xiong. Di sampingnya adalah Jin Luan, dan di belakang mereka adalah Cu Feng Qing dan yang lainnya. Mereka jelas-jelas sedang mengobrol di malam hari. Namun, Long Chen dapat melihat bahwa Jin Sengen dan Cu Yun Xi adalah satu-satunya yang hilang. Dengan indera Jin Luan dan yang lainnya, mereka akan dengan mudah menyadarinya dan keluar untuk menanyainya. Tetapi tujuan Long Chen hanya untuk mencari tahu ke mana mereka pergi. Sepertinya Cu Tian Xiong dan Jin Luan tidak punya nyali untuk menyentuhku setelah aku memasuki kelan dalam. Hanya orang muda yang begitu impulsif. Mengetahui jawaban yang diinginkannya, dia pergi tanpa sepatah katapun. Melihat punggung Long Chen, Cu Tian Xiong dan Jin Luan saling memandang. Jika kita tidak menyingkirkan bocah ini hari ini, dia pasti akan menimbulkan masalah besar bagi kita di masa mendatang, kata Cu Tian Xiong tanpa daya. Meskipun dia tidak melihat Long Chen mengalahkan Jin Sengen dengan matanya sendiri, dia dapat memahami secara kasar dari deskripsi orang lain. Ketika Cu Yun Xi dipermalukan oleh Long Chen, keluarga Cu pergi dengan marah. Namun, mereka tidak sempat melihat hasil akhirnya. Selain itu, di luar masih hujan, jadi mereka tidak kembali ke keluarga Ling Wu terlebih dahulu. Sebaliknya, mereka tinggal di Nine Demons Villa. Tetapi sekarang dia adalah anggota klan inti, dan Tuan Suan Xiao tahu bahwa dia memiliki konflik dengan kita. Jika sesuatu terjadi padanya, Tuan Suan Xiao pasti akan menyalahkan kita. Apa yang bisa kita lakukan padanya? Jin Luan berkata tanpa daya. Untungnya, Tuan Muda Tianyu memberi sengen buah pola awan, yang membantunya pulih dari luka-lukanya hari ini. Kalau tidak, akan merepotkan jika dia jatuh sakit. Apa? Dia juga memberi siar buah pola awan. Apakah mereka tidak terluka? Bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan untuk melompat-lompat? Setelah memastikan bahwa masalah ini tidak direncanakan oleh Cu Tian Xiong dan Jin Luan, Long Chen sedikit santai. Sekarang, mari kita pergi ke kuil busuk yang mereka bicarakan. Jadi, Long Chen menuju ke barat dari Nine Demons Villa. Long Chen, sepertinya kamu sangat peduli padanya. Lingqi cemberut. Dia sedikit tidak senang. Dasar bodoh, dia hanya bisa dianggap sebagai temanku. Saat seorang teman dalam kesulitan, aku tentu akan menghunus pedangku untuk menolongnya. Namun, kau, Lingqi, berbeda. Kau adalah separuh diriku. Jika kau mati, aku juga akan mati. kata Long Chen dengan emosi yang dalam. Cek, hanya hantu yang akan percaya padamu. Dasar penjahat besar gelombang, Lingqi tampak meremehkan, tetapi dalam hatinya, dia telah dibodohi oleh Long Chen, si rubah tua ini. Hujan di gunung sembilan iblis sangat deras. Bahkan para penjaga berbaju besi hitam yang menjaga vila sembilan iblis tidak terlihat. Long Chen keluar dari Nine Demons Mountain Villa, dan disambut oleh hujan lebat. Air hujan membasahi tubuhnya dengan suara, papa-apa, yang keras. Jika bukan karena perisai yang dibentuk oleh Zenki-nya, dia pasti sudah basah kuyuk. Di sudut gelap Nine Demons Villa, seorang pria berpakaian hitam berdiri dengan tenang. Ketika Long Chen meninggalkan Nine Demons Villa, dia melihat punggung Long Chen dan tertawa sinis. Dia benar-benar pergi untuk memastikan apakah tetua tertinggi telah bergerak atau tidak. Anak ini cukup pintar. Namun malam ini, Cuyun Si dan Jin Seng, N akan sedikit berbeda. Cukup berbeda untuk menjadi ancaman yang mematikan bagimu. Gemuruh. Di Gunung Sembilan Iblis, hujan deras turun dengan deras, dengan cepat menenggelamkan suaranya. Long Chen menatap hujan lebat sepanjang jalan saat dia menuju ke barat. Gemuruh. Di langit, suara guntur terus terdengar. Ledakan yang memekakan telinga terdengar, dan kilatan petir yang ganas mengubah malam yang gelap menjadi siang lagi. Long Chen, aku masih merasa ada yang salah. Mereka tahu bahwa mereka kalah darimu tadi siang, dan mereka tidak sekuat dirimu, jadi mengapa mereka masih menggunakan trik ini? Lingqi bertanya dengan gugup. Juga, yang terpenting adalah bahwa jalan bau itu berada di puncak alam inti bumi. Meskipun mereka berdua sangat kuat, mereka seharusnya tidak dapat menangkapnya tanpa cedera, kan? Ini adalah sesuatu yang juga dapat dipikirkan Long Chen. Dengan kata lain, ada orang lain yang bergerak. Siapakah pria berpakaian hitam itu? Peristiwa malam ini tampaknya sedikit misterius. Namun, meskipun dia khawatir, dia tidak bisa meninggalkan Liu Lan sendirian. Jika dia tidak pergi, siapa yang tahu apa yang akan terjadi padanya? Long Chen tahu bahwa Cu Yun Xi telah meneteskan air liur karena kecantikan Liu Lan. Jika Cu Yun Xi mengambil kubis yang tidak didapatkan Long Chen, bagaimana dia bisa menelan amarah ini? Melepaskan kecepatannya, Long Chen terus berlari di Gunung Sembilan Iblis, menuju kuil busuk. 25 mil tidaklah jauh baginya. Tak lama kemudian, Long Chen menemukan sebuah kuil yang sudah lapuk di tengah malam. Kuil itu bergetar karena angin dan hujan, dan tampaknya kuil itu bisa runtuh kapan saja. Ini dia. Sesampainya di tempat ini, Long Chen menahan nafas. Hei, kalau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, aku harus membantu, kata Lingqi. Berapa banyak energi jiwa yang tersisa dari rumput jiwa? Eh, aku sudah menggunakannya terakhir kali, jadi hanya tersisa dua pertiganya. Lingqi menjulurkan lidah kecilnya yang lucu dan berkata, Biasanya, kamu tidak harus membantu, tetapi jika ada keadaan darurat, seperti saat aku akan meninggal, kamu dapat membantu. Tetapi kamu harus memastikan bahwa kamu tidak memiliki kurang dari sepertiga yang tersisa. Jika tidak, bahkan jika aku selamat, aku tidak akan memaafkanmu. Ketika Long Chen mengatakan ini, ekspresinya sangat serius. Baiklah, baiklah. Kalau cemberut, kamu jadi terlihat seperti orang tua. Hei hei. Long Chen juga tertawa bersama Lingqi. Namun, ketika dia melihat kuil yang sudah rusak itu, dia sama sekali tidak merasa rileks. Kau ingin membunuhku? Mari kita lihat siapa yang akan membunuh siapa. Kali ini, jika kau tidak mati, maka aku, Long Chen, akan mati. Setelah berkata demikian pada dirinya sendiri, Long Chen menambah kecepatannya dan bergegas menuju kuil busuk itu. Kuil yang sudah lapuk itu penuh dengan lubang, tetapi langit-langitnya masih utuh, dan dapat menghalangi banyak angin dan hujan. Dengan sangat cepat, Long Chen memasuki kuil yang busuk itu. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Jin Sengen mendecahkan lidahnya dan tertawa di sampingnya. Sementara itu, Chu Yun-si seperti binatang buas, dengan panik mencabik-cabik pakaian liulan, memperlihatkan sepetak besar kulit seputih salju. Wajah liulan pucat, dan wajahnya dipenuhi keputus asaan. Tubuhnya yang halus gemetar, dan air mata terus mengalir di matanya.